8 Benua Kuno, Wilayah Naga Kepala suku Daun Panjang tidak datang secara pribadi, tetapi mengirimkan anggota sukunya untuk melaporkan masalah ini kepada para naga. Lagi pula, di luar laut terlalu berbahaya. Di darat, kemampuan bertarung suku Daun Panjang bahkan tidak sebanding dengan suku jurang kegelapan, jadi sang patriark tidak bisa mengambil risiko. Setelah suku Daun Panjang meninggalkan laut, tidak cocok bagi mereka untuk bergerak dalam wujud aslinya. Oleh karena itu, langkah ke-8 suku Daun Panjang berubah menjadi manusia dan memasuki wilayah naga. Ketika para naga yang menjaga di luar mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan luan, mereka segera memberitahu 8 Raja Naga. Dengan izin dari 8 Raja Naga, langkah ke-8 suku Daun Panjang memasuki lapisan inti wilayah naga. Setelah melihat 8 Raja Naga, anggota suku Daun Panjang gemetar ketakutan dan mengulangi apa yang dikatakan sang patriark kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan manusia di dasar laut, di sebelah timur dataran api suci, dan menggambarkan tinggi badan dan karakteristik tubuh manusia tersebut. Namun, patriark suku Daun Panjang tidak menyebutkan bahwa suku Macan Langit telah bertanya kepadanya tentang dataran api suci. Mendengar perkataan anggota suku Daun Panjang, 8 Raja Naga gemetar, wajah mereka penuh keheranan. Bahkan mereka tidak bisa menyelam ke dasar laut di kedalaman 30 ribu kaki, lalu bagaimana manusia ini melakukannya? Jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya untuk menahan tekanan air, seberapa kuatkah dia? Dilihat dari kekuatannya, mustahil dia menjadi Luan, namun dari gambaran tinggi dan bentuk tubuhnya, dia memang sangat mirip dengan Luan. Namun, ini hanya ciri-ciri bentuk tubuhnya. Ada banyak manusia dengan tinggi dan bentuk tubuh yang mirip dengan Luan, jadi mereka tidak bisa memastikan secara langsung bahwa itu adalah Luan. Ada kemungkinan lain, yaitu Luan menggunakan suatu metode khusus untuk menyelam ke dasar laut di kedalaman 30 ribu kaki. Jika itu masalahnya, maka pertanyaan kedua muncul. Mengapa dia menyelam begitu dalam ke laut? Dataran api suci, 8 Raja Naga tidak pernah berhenti di tempat ini, mungkinkah itu ada hubungannya dengan dataran di dasar laut ini? Kamu baru saja mengatakan bahwa ada api yang menyala di dataran api suci ini. Raja Naga Langit terbakar bertanya, suaranya yang berat penuh keraguan. Iya. Anggota suku Daun Panjang buru-buru menganggup dan berkata, meskipun saya belum pernah ke sana, dataran ini sudah ada sejak lama, dan selalu ada di sini. Mendengar jawaban tegas, 8 Raja Naga saling memandang. Nyala api yang bisa menyala di laut selama ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, sungguh mengejutkan. Bahkan Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Merah tidak akan mampu melakukan ini. Bertarung di laut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kedua Raja Naga ini. Untuk nyala api yang begitu kuat, satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah di dalam klan Hachiko, api klancu. Atribut tertinggi yang sebenarnya. Namun, selain api klancu, mereka juga mengetahui bahwa Luan juga memiliki api yang sangat kuat, namun mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mungkinkah api ini bukanlah api klancu, tapi sumber api yang dimiliki Luan. Nama sebenarnya dari api klancu adalah api netherworld. Alasan kenapa disebut api dunia bawah adalah karena banyak zat berwarna merah dan hitam yang terkandung di dalam api tersebut. Itu adalah racun api. Dan dataran ini disebut dataran api suci, yang juga merupakan api suci. Nama api yang dimiliki Luan tidak pernah bocor ke dunia luar. Mungkinkah ini api suci? Faktanya, selama ini, semua orang bertanya-tanya mengapa Luan memiliki api yang begitu kuat. Roda nasib Luan adalah es dalam. Dapat dimengerti bahwa dia memiliki imortal Ki. Bagaimanapun, Sengoku memiliki kemampuan untuk menanamkan Ki Abadi ke dalam Luan. Tapi bagaimana dengan nyala api ini? Roda nasib dan roda api tidak bisa hidup berdampingan. Semua orang yakin akan hal ini. Mereka selalu mengira bahwa nyala api itu adalah milik duniawi yang diperoleh Luan. Jika dataran api suci terhubung ke titik ini, kemungkinannya akan meningkat pesat. Kemungkinan besar api yang selama ini digunakan Luan diperoleh dari dataran api suci. Dan dataran api suci terlalu dalam. Orang lain atau binatang aneh tidak dapat menjangkaunya sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui rahasianya. Pasti begitu. Kedelapan Raja Naga berdiskusi satu sama lain. Gagasan ini semakin terkonfirmasi di hati mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana Luan bisa mencapai dasar laut di kedalaman 50 ribu kaki. Ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Segera, delapan Raja Naga menoleh untuk melihat perlombaan daun panjang, yang membuat perlombaan daun panjang ketakutan. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa kami para naga sangat berterima kasih atas informasi ini. Kami akan memberikan hadiah yang besar. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam, tetapi kami juga berharap Anda mau bekerja sama dengan kami. Saya juga akan mengundang beberapa ras laut dalam lainnya untuk menyelidiki bersama. Setelah kami menangkap orang ini, semua ras akan pergi dan tidak akan mengganggu wilayah asli perlombaan daun panjang. Kami para naga juga akan memberimu hadiah yang lebih murah hati. Perlombaan daun panjang bergetar. Dia tidak berani untuk tidak setuju. Dia segera menganggup dan berkata, Iya, saya akan kembali dan memberitahu kepala suku segera. Delapan Raja Naga menganggup sedikit, menandakan bahwa ras daun panjang bisa pergi. Perlombaan daun panjang tidak sabar untuk berangkat. Mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Setelah perlombaan daun panjang pergi, kedelapan Raja Naga melanjutkan diskusi mereka. Menurut gambaran ras daun panjang, air laut di atas dan di bawah dataran api suci sangat panas. Bahkan ketua ras daun panjang tidak bisa memasuki jarak 30 ribu kaki di bawah dataran api suci. Tubuhnya tidak dapat menahannya. Para naga tidak dapat menahan tekanan air pada kedalaman seperti itu. Oleh karena itu, dalam operasi ini, mereka hanya bisa mencari ras laut dalam yang mampu beradaptasi dengan ilusi panas. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu Luan muncul di laut di atas. Bagaimanapun, tekanan air di laut dalam membuat sulit untuk melepaskan susunan teleportasi. Luan mungkin harus meninggalkan permukaan laut untuk pergi. Ini adalah kesempatan mereka. Luan tidak bisa tinggal di dataran api suci selamanya. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, pasti ada batasan waktunya. Dengan sangat cepat, delapan Raja Naga membuat rencana lengkap. Saat rencananya telah selesai, Raja Naga penentang surga tiba-tiba berbicara. Bagaimana jika itu bukan Luan? Raja Naga penentang langit berkata dengan suara serius, bagaimana jika itu benar-benar seseorang dari klan Chu? Bukankah kita akan membuat marah klan Hachiko? Ketujuh Raja Naga terlihat sangat serius. Ada dua alasan. Pertama, karena mereka khawatir. Kedua, Naga tetap harus menghormati klan Hachiko. Mereka ditindas oleh klan Hachiko dan bahkan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, para naga, yang telah bertahan selama 10 ribu tahun, tidak akan kehilangan akal sehatnya, terutama delapan Raja Naga. Jika mereka ingin para naga bertahan hidup, mereka tidak boleh menyinggung klan Hachiko. Delapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika itu benar-benar seseorang dari klan Hachiko, kami akan membiarkan dia pergi dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kami mengira Luan ada di sini. Luan adalah musuh klan Chu. Jika kita menggunakan alasan untuk berurusan dengan Luan, mereka pasti tidak akan melanjutkan masalah tersebut. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, ketujuh Raja Naga itu mengangguk. Pada saat ini, Raja Naga Kuning tiba-tiba berbicara. Luan berkata bahwa kepala dari empat naga langit, delapan Raja Naga, meminta Luan untuk memimpin para naga ke era baru. Mungkinkah itu benar? Suara Raja Naga Kuning dipenuhi keraguan dan perjuangan. Bahkan jika salah satu dari kita mendapatkan semua tulang naga raja. Apakah kita benar-benar mampu melawan klan Hachiko? Setelah mengatakan itu, Raja Naga Kuning berhenti dan memandang ketujuh Raja Naga. Dengan nada berat, ia berkata, Jika kita benar-benar mampu melawan mereka. Bagaimana Raja Megalosaurus dan empat naga langit mati? Ledakan. Pikiran ketujuh Raja Naga kosong. Mereka memandang Raja Naga Kuning dan mendengarkan kata-katanya. Selama ini, tidak ada yang mengangkat topik ini, bahkan setelah aliansi terbentuk. Semua Raja Naga menghindari topik ini. Mereka bahkan tidak mau memikirkannya, apalagi memikirkannya. Namun, setelah Raja Naga Kuning mengatakan ini, mereka tidak lagi memiliki ruang untuk menghindarinya. Memang. Jika tulang naga raja sendiri dapat menyelamatkan naga dan menghidupkan kembali naga, lalu bagaimana Raja Megalosaurus dan empat naga langit mati saat mereka masih hidup? Jadi bagaimana jika mereka mendapatkan tulang naga raja? Bukankah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama lagi? Karena mereka menghindari pertanyaan ini, kedelapan Raja Naga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sekarang karena pertanyaan itu sudah terbuka. Mungkinkah, mereka benar-benar harus bergantung pada bocah ini? Mengapa? Mengapa kebangkitan naga harus bergantung pada manusia? Tidak. Setelah sekian lama, kedelapan Raja Naga segera membuka mulutnya dan berteriak, kami para naga tidak akan menundukkan kepala kami kepada siapapun. Kebangkitan para naga hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Kami tidak akan menggunakan tangan ras lain. Kalau tidak, aku lebih memilih menghancurkan para naga. Mendengar kata-kata geram dari delapan Raja Naga, ketujuh Raja Naga gemetar. Delapan Raja Naga selalu tenang. Topik ini memang sangat memilukan di hati mereka. Tujuh Raja Naga lainnya tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, semuanya sudah mencapai titik ini. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. 2782 Di dasar wilayah Laut Utara Kedua, pada kedalaman 55 ribu kaki. Sesosok masih bergerak di dasar laut. Itu adalah Luan. Saat ini, kecepatannya sudah sangat cepat, mendekati kecepatan penuh. Sebab, setelah sekian lama mencari, pada dasarnya dia yakin tidak ada jebakan di sini, yang ada hanya tanah datar dan bebatuan yang menonjol. Tentu saja, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, apalagi setelah penyerangan di tebing, dia tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya kapan saja. Dia bahkan meletakkan tangan kirinya di depan Yutiang O untuk melindunginya. Berdeguk. Air laut terus melewatinya hingga menimbulkan suara yang keras. Dia, yang terus-menerus mencari petunjuk di sini, tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Luan telah melintasi 2,5 kali di dataran api suci, yang merupakan jarak 2,5 diameter di seluruh dataran api suci. Sekarang dia baru saja berbalik dari tepi tebing, dan sekali lagi berlari menuju pusat dataran api suci. Namun sejauh ini, dia masih belum menemukan petunjuk apapun. Berlari berulang kali, ingatan jangka panjang membuat Luan merasakan banyak tekanan. Area di sini sangat luas. Ada batu setiap 100 kaki. Terlalu banyak batu. Sekarang dia tidak bisa mengingat sepenuhnya posisi bebatuan di sepanjang jalan dari dataran api suci ke tebing untuk pertama kalinya. Sudah lama sekali. Jika dia terus mencari seperti ini, dia takut tidak peduli berapa banyak petunjuk yang dia kumpulkan, dia akan kehilangan dan melupakannya. Dalam perjalanan kembali ke pusat dataran api suci, meskipun Luan mencoba yang terbaik untuk mengingat posisi semua batu yang dia lewati, dan ingin menghubungkan dengan ingatan sebelumnya untuk membentuk sebuah pola, itu terbukti sangat sulit. Melakukan. Setelah sekian lama, Luan akhirnya kembali ke pusat dataran api suci. Dia tidak melewatinya lagi, tetapi langsung berhenti di bagian area ini. Dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Luan mengerutkan kening. Dia adalah orang yang praktis yang bisa mengenali kenyataan dan dirinya sendiri dengan sangat jelas. Dia tahu jika dia terus seperti ini, dia akan memaksakan diri, tapi itu mungkin tidak membuang buang waktu. Karena kemungkinan besar seluruh dataran api suci tidak ada hubungannya dengan struktur bebatuan, namun ada pintu masuk atau mekanisme khusus yang belum dia temukan. Namun kemungkinan ini, dalam analisis Luan, terlalu rendah. Bidang penglihatannya sangat terbatas. Sulit untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk mencari seluruh dataran api suci tanpa ada titik buta. Sebagai perbandingan, Luan lebih suka mencoba metode lain terlebih dahulu. Misalnya, dimulai dari pusat dataran api suci. Secara umum, kunci dari semua mekanisme dan formasi ada di tengah, karena hanya dengan cara inilah keseimbangan dan stabilitas seluruh mekanisme dan formasi dapat dipertahankan dalam kondisi terbaiknya, seperti halnya manusia juga membutuhkan pusat gravitasi yang stabil. Dari ketiga putaran bola balik tersebut, susunan apinya semakin jarang, semakin dekat ke pusat, yang menandakan bahwa pusat seluruh area berada di tengah. Kemungkinan besar titik kuncinya ada di tengah. Dibandingkan dengan mencari di seluruh dataran api suci, mencari di seluruh area pusat akan memakan waktu lebih sedikit. Setelah mempertimbangkan, Luan Lu, Luan dari pusat dari pusat dari pusat. Maka, dia mulai bergerak di sekitar area tengah. Dia memiliki kemampuan untuk menghafal tata letak semua bebatuan di area tengah, termasuk tata letak apinya. Dengan sangat cepat, dia menghafal seluruh area tengah. Namun, area pusat aslinya terlalu kecil. Bahkan api besarnya hanya memiliki empat bola. Dia memutuskan untuk memperluasnya sedikit lebih jauh. Segera, jangkauan pencarian Luan diperluas menjadi dua belas bola api. Setelah mencapai jarak ini, Luan segera berhenti mencari dan berdiri di tempatnya. Matanya serius saat dia mencoba yang terbaik untuk menarik semua batu dan api di area tengah yang besar ke dalam ruang tiga dimensi. Apakah ada polanya? Ya. Luan mengerutkan kening. Baik susunan api maupun susunan batuan mempunyai pola. Luan telah belajar tentang formasi dari suku futeng dan suku yansing. Formasi suku futeng lebih mirip diagram ramalan di dunia sekuler, sedangkan diagram ramalan suku yansing sangat berbeda dengan yang ada di dunia sekuler. Bahkan bisa dikatakan tidak ada kemiripan sama sekali. Jika dia membandingkan sebaran api dan batu, Luan merasa itu lebih terkait dengan formasi suku futeng. Bentukan suku yansing semuanya berhubungan dengan ruang, sedangkan bentukan suku futeng semuanya bergantung pada keberadaan ruang nyata. Dilihat dari susunan api dan batunya, inti terpenting memang ada di tengah. Namun menurut distribusi spasial, bagian paling tengah adalah api merah besar. Ya, bagian tengahnya tertutup seluruhnya oleh api. Mungkinkah dia akan memasuki api? Luan semakin mengernyit. Dia kembali ke bagian paling tengah dari dataran api suci dan tiba di sana dengan sangat cepat. Itu persis sama dengan gambar tata ruang miliknya. Saat ini, ada api besar 100 kaki di depannya. Nyala api ini adalah yang terbesar di antara semua nyala api. Diameternya lebih dari 40 ribu kaki dan tinggi lebih dari 70 ribu kaki. Nyala api yang mengamuk terus-menerus mengirimkan sejumlah besar panas keluar. Luan, yang melindungi tangan kiri Yutiangu, terus mengeluarkan udara dingin untuk menahan panas. Pada jarak yang begitu dekat dengan api, udara dingin yang dikeluarkan oleh Luan hanya bisa melindungi Yutiangu. Itu tidak bisa melindunginya sama sekali. Dia benar-benar tertutupi oleh panas sekarang. Lagi pula, meski udara dingin bisa mengimbangi panas, ada perbedaan besar di antara keduanya. Pada jarak sedekat itu, panas yang terus-menerus dipancarkan bahkan menyebabkan tekanan besar pada Luan, yang sangat mengurangi kekuatan yang bisa dia keluarkan. Apakah dia benar-benar harus masuk? Dia ingin, tapi dia tidak berani. Dia takut nyala api akan membakar Yutiangu, dan jika dia melepaskan lapisan es pada Yutiangu, dia khawatir udara dingin akan membekukan Yutiangu dari dalam keluar, yang akan menyebabkan Yutiangu kehilangan efektivitasnya dan tidak dapat melakukannya. Menahan tekanan air untuknya. Namun, Luan melihat ke arah api besar yang menyala-nyala. Artinya panas di dalam nyala api cukup untuk mengimbangi tekanan air. Mungkin dia tidak membutuhkan kekuatan Yutiangu untuk melindungi dirinya setelah memasukinya. Tapi pertanyaan yang sama adalah, apakah akan ada tekanan yang kuat padanya dalam nyala api yang besar ini? Luan mengerutkan kening. Cahaya merah yang dipancarkan api besar menyinari wajahnya. Setelah berpikir sejenak, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Tidak ada gunanya hanya memikirkannya. Dia memutuskan untuk mencobanya. Setelah mempertimbangkan risiko memasuki dan mencari di seluruh dataran api suci, Luan membuat keputusan untuk masuk. Namun dalam proses masuknya, dia akan terus meningkatkan derajat udara dingin yang dilepaskan pada Yutiangu. Dia bahkan mungkin menggunakan deep ice untuk membekukan Yutiangu setelah memasuki api. Dia tidak tahu apakah udara dingin akan merusak Yutiangu, tapi dia berpikir karena Yutiangu bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat, itu tidak akan rusak oleh udara dingin begitu cepat. Segera, Luan pindah. Dia, yang hanya berjarak seratus kaki dari api besar, tidak bergerak maju dengan cepat. Sebaliknya, dia mendekat dengan hati-hati selangkah demi selangkah. Lagipula, mungkin ada hal penting lainnya di dalam nyala api. Dia tidak bisa gegabuh. Saat dia bergerak maju, semakin banyak udara dingin yang dikeluarkan Luan, semakin dekat tangan kirinya ke Yutiangu. Tekanan yang dibentuk oleh panas di sekitarnya juga meningkat, tetapi bagi Luan, tekanan tersebut sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi. Hanya kekuatannya yang terbatas, tapi itu tidak lebih rendah dari guru surgawi tingkat 8. Mungkin panasnya sendiri berdampak pada air laut di sekitarnya. Air laut khusus yang suhunya sudah mencapai ekstrim tidak menghasilkan tekanan yang terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Luan telah menggunakan udara dingin untuk membatasi kekuatan yang dikeluarkan oleh Yutiangu, pertahanan di sekitarnya masih dalam jarak 3 meter. Jarak 100 kaki dengan cepat diperpendek bahkan dengan berjalan kaki. Segera, Luan hanya berjarak 100 kaki dari api. Luan tidak berhenti. Dia terus berjalan ke depan dan akhirnya berhenti di tepi api. Mata Luan sangat gelap. Nyala api berjarak kurang dari dua kaki dari wajahnya dan terus meningkat. Dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, saat tangan kirinya terus-menerus mengeluarkan udara dingin, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya ke arah api besar di depannya. Semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Bang! Telapak tangan Luan menyentuh api. Dan salah satu telapak tangannya masuk sepenuhnya. Suhu yang mengerikan segera menyelimuti telapak tangannya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada telapak tangannya. Namun, alis Luan langsung menegang. Menyentuh api dengan sungguh-sungguh membuatnya yakin sepenuhnya akan satu hal. Itu, ini memang api suci surga ke-9. Sama sekali tidak ada kesalahan. 2.783 Itu benar-benar api suci surga ke-9. Luan memiliki pandangan yang mendalam di matanya. Api suci surga ke-9 yang begitu besar yang ada di ketinggian 55 ribu kaki di bawah laut, kekuatannya yang sangat besar tidak dapat dibayangkan. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membentuk api suci surga ke-9 yang begitu besar di dataran api suci, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan dengan kekuatannya saat ini. Namun, bahkan api suci surga ke-9 tidak dapat membahayakan Luan. Tidak hanya udara dingin yang dikeluarkan oleh tangan kirinya menjadi lebih kuat, bahkan menyebabkan lapisan es terbentuk di permukaan Yutiyangou, bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Luan tidak mencoba yang lain. Sebaliknya, dia langsung melangkah ke api suci 9 surga. Setelah itu, seluruh tubuhnya memasuki api suci 9 surga. Ledakan Api suci surga ke-9 menelan Luan sepenuhnya, menempel di dekat tubuhnya dan terbakar dengan ganas. Panas yang mengerikan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah memasuki api suci surga ke-9, panas yang harus dia tanggung tidak ada bandingannya dengan dunia luar. Jika Luan tidak membentuk lapisan es tipis di sekujur tubuhnya terlebih dahulu, pakaiannya akan langsung menguap. Namun, yang mengejutkannya adalah Yutiyangou, yang disegel oleh lapisan es tipis, tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Itu masih membentuk ruang yang cukup besar untuk menopang lingkungan sekitarnya. Dukungan Yutiyangou tidak hilang, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa api suci surga ke-9 juga memiliki tekanan yang sangat besar yang tidak dapat dia tanggung. Memikirkan hal ini, Luan langsung berkeringat dingin. Sepertinya penilaiannya barusan salah sepenuhnya. Jika Yutiyangou kehilangan efeknya setelah disegel oleh es, dia pasti akan terbunuh oleh tekanan api suci surga ke-9. Namun, karena dia cukup beruntung untuk masuk, dia tidak akan memiliki rasa takut yang akan mengganggu konsentrasinya. Dia segera mulai bergerak ke dalam api suci surga ke-9. Dia masih harus bergerak selangkah demi selangkah untuk menjelajah, karena ada api di mana-mana di dalam api suci surga ke-9. Api merah yang kuat hampir sepenuhnya menghalangi pandangannya. Jarak yang bisa dilihatnya tidak lebih dari 3 inci. Setelah memasuki api suci surga ke-9, Luan hampir tidak bisa menggunakan penglihatannya, dan panas yang begitu kuat tidak dapat digunakan olehnya. Untungnya, dia masih memahami kekuatan ruang, dia masih bisa menggunakan persepsi spasialnya secara normal dalam radius 1 sang. Gerakannya berada dalam garis lurus, karena dia ingin langsung menuju pusat api suci surga ke-9 yang besar. Sulit baginya untuk mengetahui apapun hanya dengan menjelajah. Namun, setelah dia maju sejauh 200 kaki, dia menemukan bahwa tidak ada batu di dalam api. Tentu saja, mungkin karena dia beruntung belum pernah menemukannya, jadi dia tidak berani memastikannya. Diameter api suci 9 surga lebih dari 40 ribu kaki, yang berarti Luan harus maju 20 ribu kaki untuk mencapai area inti. Setelah menjelajahi 2 ribu kaki pertama dan menemukan bahwa tidak ada bahaya, Luan mulai mempercepat kecepatannya. 1.600 kaki berikutnya membutuhkan waktu kurang dari 10 napas. Tentu saja, dengan kekuatan Luan, ini sudah sangat lambat. Saat ini, Luan berada dalam jarak 300 meter dari titik pusat. Kecepatannya menurun lagi saat dia berjalan di tanah selangkah demi selangkah. Dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya dan perlahan bergerak maju. 800 kaki 600 kaki Luan sedikit mengernyit, matanya dalam. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mulai merasa gugup. Perubahan suasana hati ini menyebabkan tangan kirinya menggenggam Youheavenly Hook, sementara tangan kanannya perlahan mengepal. Dia siap menghadapi segala macam bahaya setiap saat. 400 kaki 20 sang 10 sang Luan tiba-tiba berhenti, berdiri dalam jarak 10 kaki dari titik pusat. Kekuatan Dia merasakan kekuatan yang berbeda. Dalam jarak 3 meter, selain panas dari api suci 9 surga, jelas ada jenis kekuatan lain yang tiba-tiba masuk dan menelan seluruh tubuhnya. Kekuatan semacam ini sangat aneh, dan Luan bahkan tidak dapat menentukan atribut dari kekuatan ini. Kekuatan semacam ini langsung menelannya dan berputar di sekelilingnya, seolah-olah merasakan kekuatannya. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa bertahan dalam nyala api suci 9 surga, bagaimana ini mungkin. Secara logika, semua jenis kekuatan harus dibakar di api suci 9 surga. Hati Luan langsung tertahan, dan dia tidak tahu apakah dia harus terus bergerak maju atau tidak. Namun, keraguan semacam ini hanya berlangsung sesaat. Dia datang ke sini untuk mencari rahasianya, dan sekarang dia telah menemukan sesuatu yang berbeda, bagaimana dia bisa berhenti bergerak maju. Jika dia takut akan bahaya, dia tidak akan datang. Segera, Luan terus bergerak maju. Ledakan Saat Luan bergerak maju selangkah demi selangkah, api suci 9 surga menjadi semakin berkurang dalam jarak 3 meter yang didukung oleh kait surga Wii U, dan keberadaan kekuatan semacam ini menjadi semakin banyak. Meskipun Luan tidak dapat menentukan atribut dari kekuatan semacam ini, tapi... Dia memiliki perasaan lain. Matanya sepertinya samar-samar merasakan kekuatan semacam ini, dan bahkan... Sepertinya bisa melihat melalui kekuatan semacam ini. Namun, Lonemun mengatakan bahwa bidang matanya telah melampaui kekuatan dan pengetahuannya sendiri, dan bahwa matanya dapat merasakan sesuatu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat memahaminya. Dia tidak berhenti untuk terus berpikir, malah ingin berjalan ke area paling sentral dan berhenti. Akhirnya, Bang! Luan berdiri di tengah, dan dia sangat yakin bahwa dia berdiri di tengah. Tingkat kekuatan khusus di sekitar Luan sepenuhnya sama, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia berdiri di titik tengah. Dia segera berhenti dan berbalik untuk melihat sekeliling, mencoba mencari apakah ada petunjuk khusus. Memang ada petunjuknya, tapi petunjuknya bukan di sekitar Luan, tapi... Di tanah. Luan berdiri di titik tengah kurang dari satu tarikan napas, dan segera, tanah bergetar hebat. Ledakan. Itu benar-benar gempa bumi yang sangat besar, dan kekuatan getarannya sangat mengerikan sehingga dengan ini sebagai titik awalnya, gempa itu langsung menyebar ke seluruh dataran api suci. Dan guncangan di seluruh dataran api suci bahkan mempengaruhi wilayah yang lebih luas, yaitu sepersepuluh wilayah laut. Dan di inti dataran api suci, di pusat api suci sembilan surga, pada saat yang sama ketika getaran tiba-tiba muncul, kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari pusat dataran api suci. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi meledak di telinga Luan, dan seketika membuatnya kehilangan indera pendengarannya. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Tangan kirinya mencengkram Yutiyangu dengan erat, dan matanya melihat ke bawah dan kesekeliling. Yang mengejutkan adalah semua kekuatan yang melonjak benar-benar menyapu tubuh Luan, dan berkumpul di atas kepalanya, mengalir deras dengan liar. Itu tidak menyakiti Luan, tapi melilitnya. Ledakan. Permukaan laut dalam setinggi 550 ribu kaki yang awalnya tenang tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan langsung menerobos laut, dan masih membawa kekuatan yang sangat kuat, dengan gila-gilaan menuju ke langit. Ini setara dengan kekuatan yang bisa langsung menembus lautan 550 ribu kaki dari langit tak berujung. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Dan Luan, yang terbungkus dalam kekuatan ini, tidak bisa menahan sama sekali, apalagi melarikan diri darinya. Dia hanya bisa terjebak di dalamnya sekarang, dan bahkan jarak 10 kaki di bawah Yutiyangu tidak dapat melindunginya. Ruang itu terus-menerus dikompresi, dan kekuatan mengerikan dengan cepat mendekati tubuhnya. Oh tidak! Luan mengerutkan kening. Dia segera mengaktifkan alam dewa iblis dan tiga alam api suci, dan melepaskan Deep Eyes untuk melindungi dirinya sendiri. Namun di hadapan kekuatan ini, kekuatannya sangatlah lemah. Deep Eyes di sekelilingnya langsung hancur menjadi kehampaan, dan itu tidak berpengaruh pada kekuatan di sekitarnya. Luan mengepalkan tangannya. Bahkan jika dia memiliki tulang naga kekaisaran, organ dalamnya tidak mungkin bisa menahan kekuatan ini. Dia benar-benar tidak punya kemampuan sekarang. Bahkan jika dia memaksa pikirannya untuk tetap tenang, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Jadi, kekuatan itu sampai ke tepi tubuhnya. Dan berhenti. Benar, kekuatannya berhenti. Luan tercengang. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi dia hanya bisa diam di tempatnya tanpa bergerak. Gerakan sekecil apapun akan memicu kekuatan dahsyat di sekitarnya. Kemudian, Luan tiba-tiba merasa tidak ada apapun di bawah kakinya. Bukan hanya di bawah kakinya, tapi seluruh tubuhnya seakan kosong dalam sekejap. Jantung Luan berdetak kencang, dan dia segera merasakan perasaan tidak berbobot saat dia jatuh. Namun, perasaan tidak berbobot ini sangat berbeda dengan tidak berbobot yang sebenarnya. Orang lain mungkin tidak memahami perasaan ini, tapi Luan bisa merasakannya. Teleportasi. Kekuatan spasial tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Namun, saat Luan mencoba mengetahui kekuatan spasial di sekitarnya dengan kaget, kekuatan itu menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya merasakan perasaan tidak berbobot saat dia jatuh dalam kegelapan total. Tidak ada tekanan sama sekali di sekelilingnya. Luan, yang telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya, buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuhnya agar melayang. Tapi itu sudah berakhir. Bang! Luan terjatuh dengan keras ke tanah, dan terdengar suara keras teredam dari tulang yang bertabrakan dengan tanah. 2784 Di puncak tertinggi delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Dewa surga berdiri di atas batu raksasa. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia menjadi tenang. Lalu, dia tidak melihat kekejauhan lagi. Dia duduk bersila di atas batu dan perlahan menutup matanya. Dia telah masuk. Dia selangkah lebih dekat dengan kebenaran tahun itu. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Mata Dewa Langit tampak tenang. Waktu tidak dapat diputar ulang, dan orang-orang dari tahun itu tidak dapat muncul kembali. Bahkan jika dia mengetahui seluruh kebenaran, dia tidak bisa mengubah kenyataan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Itu sia-sia. Dewa surga perlahan menutup matanya, seolah-olah dia telah memutuskan hubungannya dengan dunia. Dia tidak membuka matanya lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di utara wilayah Laut Utara Kedua, dataran api suci dan wilayah laut sekitarnya menjadi tenang dengan cepat setelah gempa. Kekuatan luar biasa yang melonjak ke langit juga menghilang. Seluruh laut kembali tenang. Di tengah dataran api suci, api suci surga ke-9 masih menyala dengan ganas seolah tidak ada yang berubah. Pada saat yang sama, Luan telah menghilang dari api suci surga ke-9. Tanah tempat Luan berdiri masih utuh. Tidak ada tanda-tanda pembukaan atau penutupan. Namun, di bawah dataran api suci, terdapat lapisan batuan padat yang kedalamannya lebih dari 100 ribu sang. Tiba-tiba, ada ruang besar di bawah lapisan batu itu. Itu adalah ruang yang sangat besar. Di tengah dataran api suci, Luan sedang berdiri. Sungguh menyakitkan. Dampak kekerasan tersebut telah melumpuhkan seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kepalanya menyentuh tanah, yang mempengaruhi kepala dan laut kesadarannya. Pada saat ini, lautan kesadarannya hampir kosong. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Teknik kembali ke surga di tubuhnya beroperasi secara otomatis. Segera, dia menghilangkan rasa sakit, mati rasa, dan pusing. Setelah Luan pulih, dia melihat sekeliling. Gelap, tanpa cahaya apapun. Mata Luan terfokus. Tiba-tiba, api suci surga ke-9 seukuran kepalan tangan muncul di udara. Itu melayang di udara, menerangi area kecil di sekitarnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah tanah yang keras. Kekerasan tanah tidak lebih buruk dari dasar laut dataran api suci. Namun, Luan tidak yakin apakah itu lebih kuat atau tidak. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Namun, dari persepsi yang baru saja dia rasakan, dia pasti telah berteleportasi. Luan memanjat dari tanah dan berdiri di tanah untuk melihat sekeliling. Kedua, dia dapat yakin bahwa ruang di sini tidak memberikan tekanan apapun padanya, dan hal ini dapat dibuktikan oleh Yu Tiang O, yang tidak lagi mendukung ruang tersebut. Benar, Yu Tian Go sudah tutup. Ini berarti Yu Tiang O hanya dapat diaktifkan sekali lagi, dan saat diaktifkan lagi, ia hanya akan berhenti ketika seluruh kekuatannya telah dilepaskan. Dengan kata lain, Luan harus meninggalkan laut lain kali. Menurut rencana awal, Luan menahan Yu Tiang O di lingkaran spasialnya. Jika bukan karena cincin luar angkasa yang diberikan semoku kepada Luan, bahkan cincin luar angkasa peringkat sembilan biasa pun tidak akan mampu menyimpannya. Luan tidak ingin Yu Tiang O diaktifkan secara tidak sengaja karena tekanan mendadak lainnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar masih di laut, dia tidak akan bisa keluar. Luan secara acak memilih arah dan bergerak maju. Api yang melayang di udara mengikutinya saat dia bergerak, menerangi area kecil di sekitarnya. Meskipun api menyinari area kecil, tidak ada tekanan di sekitarnya. Hal ini memungkinkan persepsi Luan pulih sepenuhnya dan mencakup area yang cukup luas. Namun, persepsinya hanya bisa menyentuh tanah. Ia bahkan tidak bisa menyentuh ujung ruang di sekelilingnya atau di atasnya. Artinya, ketinggian ruangan tersebut setidaknya 18 ribu kaki, dan panjang area sekitarnya juga sama. Karena sangat kosong, dia mungkin juga membuat api suci surga ke-9 sedikit lebih besar. Mata Luan menyipit. Dia mengepalkan tangan kirinya. Saat dia membuka tangan kirinya, titik cahaya merah menyilaukan muncul. Di bawah dorongan Luan, ia dengan cepat terbang ke atas. Seiring bertambahnya ketinggian, ukuran titik cahaya juga terus bertambah. Ketika ketinggiannya mencapai 20 ribu kaki, titik cahaya tersebut telah menjadi bola api besar dengan diameter lebih dari 20 ribu kaki, seperti terik matahari. Titik lampu merah setinggi 20 ribu kaki memancarkan kekuatan menyilaukan yang sangat besar yang menerangi jarak yang sangat jauh. Di bawah cahaya yang menyilaukan, Luan akhirnya melihat akhirnya. Ujung titik cahaya berada 30 ribu kaki di atas sembilan matahari-matahari yang terik. Dengan kata lain, ketinggian ruangan ini sebenarnya 30 ribu kaki. Begitu tinggi. Setelah berpikir sejenak, Luan segera terbang ke atas dan sampai di bawah tembok dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia menyentuh lapisan batu tersebut dan menemukan bahwa lapisan batu tersebut juga keras. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatannya. Bagian atas dan bawah disegel. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia hanya bisa bergerak maju. Namun, karena dia sudah ada di sini, Luan tidak ingin pergi secepat itu. Mungkin dia telah melewati dataran api suci dan sampai pada arti Perdana Menteri WC. Apapun yang terjadi, dia harus menjelajahi tempat ini. Luan melihat sekeliling. Dia tidak bisa membedakan arah di sini, jadi dia hanya bisa memilih arah untuk memulai. Setelah Luan menentukan pilihannya, dia segera bersiap untuk melangkah maju. Namun, ketika dia berada kurang dari 100 kaki jauhnya, dia tiba-tiba berhenti. Mata gelapnya langsung fokus. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan aura berat saat dia melihat lurus ke depan. Di ujung cahaya, sosok yang terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas sedang berjalan selangkah demi selangkah. Bang! 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 Saat jarak semakin dekat, suara langkah kaki sosok itu semakin nyaring. Ini adalah sosok humanoid. Namun, ketika memasuki jarak yang dapat dilihat dengan jelas oleh Luan, tubuh Luan bergetar hebat. Meskipun itu humanoid, itu bukan manusia. Itu adalah sebuah batu. Tubuh manusia seluruhnya terbuat dari batu. Namun, meski tubuhnya terbuat dari batu, gerakannya sangat halus, tidak berbeda dengan manusia. Mungkin karena batunya, meskipun Luan melepaskan persepsinya dengan seluruh kekuatannya dan menyelimuti sosok itu terlebih dahulu, dia tidak bisa merasakan aura apapun dari pihak lain. Ada dua kemungkinan, entah kekuatan pihak lain jauh di atasnya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk merasakan aura pihak lain. Atau pihak lain benar-benar tidak memiliki aura apapun dan benar-benar merupakan batu yang kokoh. Luan tidak berani bertindak gegabuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, Saya Luan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Suara Luan sangat keras. Jika menyebar jauh, pihak lain pasti bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, manusia batu itu tidak merespon sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ia terus berjalan selangkah demi selangkah. Alis Luan berkerut, dan matanya yang gelap menjadi semakin dalam. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bahaya sudah dekat. Dia memandang manusia batu yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meski tidak memiliki aura apapun, jelas tidak ada kebaikan di matanya. Jaraknya 20 ribu kaki. Ledakan. Dalam sekejap, sosok manusia batu itu melesat dan tiba-tiba berakselerasi tanpa peringatan apapun. Tubuh Luan bergetar hebat. Dengan sikap pihak lain, dia tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai orang yang ramah. Dia harus segera mengatasinya. Segera, Luan meninju ke udara. Dalam sekejap, tinju berapi-api dengan diameter lima kaki melesat dan menyapu manusia batu di depannya. Namun, manusia batu itu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, ia bergegas menuju tinju yang berapi-api. Kemudian, ledakan. Tinju api itu meledak, dan sosok manusia batu itu hanya terhenti sesaat. Kemudian, ia melaju ke depan lagi dengan kecepatan penuh. Entah itu tinju api atau api suci surga ke-9, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Mata Luan menjadi dingin. Dia melihat api suci surga ke-9 menyala di tubuh manusia batu, tetapi sebagian besar terguncang oleh kecepatan lari manusia batu. Sebagian kecilnya tidak membahayakan tubuh manusia batu itu. Kecepatan pembakarannya sangat lambat, seperti api suci surga ke-9 yang membakar tanah. Lebih penting lagi, kekuatan pertahanan manusia batu itu lebih penting. Kekuatan tinju api ini sudah menjadi kekuatan terkuat Luan sebelum dia menggunakan gerakannya, tapi manusia batu itu tidak terluka sama sekali. Kekuatan pertahanan manusia batu itu sangat kuat, tetapi kecepatannya terlihat jelas oleh Luan. Itu hanya sedikit lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Kekuatan dan kecepatan pertahanan manusia batu itu benar-benar berbeda. Apa yang sedang terjadi? Namun, situasinya tidak membuat Luan berpikir terlalu banyak. Manusia batu itu bergegas menuju Luan dalam sekejap. Luan juga tidak mundur. 2785 10 Kaki 10 Kaki Manusia batu tidak melancarkan serangan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia bergegas ke depan Luan, mengacungkan tinjunya saat dia bergegas ke depan. Jelas sekali dia ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan. Dalam pertarungan jarak dekat, meski lawannya terbuat dari batu, Luan tidak akan pernah mundur. Menghadapi tinju lawan, Luan langsung memilih menghindar. Di saat yang sama, dia menurunkan pusat gravitasinya untuk menstabilkan tubuhnya. Ia maju selangkah dengan kaki kanannya, ingin menggunakan kaki kanannya untuk menghentikan gerakan lawan. Di saat yang sama, dia menyerang dengan kedua tangannya. Tangan kirinya menepuk bahu pria batu itu untuk menghindari benturan langsung. Tangan kanannya mengepal dan meninju langsung ke dada pria batu itu. Meskipun tidak mungkin seseorang yang terbuat dari batu memiliki titik akupuntur, bagaimanapun juga, kekuatannya harus dimulai dari pusat. Bang! Satu telapak tangan dan satu kepalan tangan, keduanya mengenai. Namun, hasilnya membuat Luan langsung mengernyit. Sangat sulit. Sangat kuat. Tangan kanan Luan langsung terasa sangat sakit. Bahkan seluruh lengan kanannya terasa mati rasa yang hebat, seolah-olah akan kehilangan semua perasaan dan lemas dalam sekejap. Untung saja tangan kirinya membentur sisi tulang rusuk manusia batu tersebut, berhasil menggeser pusat gravitasi lawan. Manusia batu itu langsung terlempar ke samping, dan kedua belah pihak segera terpisah. Darah segar mengalir deras dari tangan Luan. Hanya dengan satu pukulan, tangan kanan Luan hancur parah. Bahkan tulangnya pun terlihat. Luan mengertakkan gigi. Teknik kembali ke surga di tubuhnya otomatis diaktifkan untuk menyembuhkan lengan kanannya. Dia dengan cepat menghilangkan rasa mati rasa dan ingin mendapatkan kembali kendali atas lengan kanannya. Prosesnya sebenarnya sangat singkat, tapi masalahnya adalah manusia batu itu tidak memberi kesempatan sama sekali pada Luan. Memanfaatkan situasi untuk mengejar. Tubuh manusia batu itu sangat berat. Setelah dikirim terbang kurang dari 20 kaki oleh telapak tangan Luan, ia menginjak tanah dengan seluruh kekuatannya dan dengan paksa mengubah arahnya untuk menyerang Luan lagi. Melihat musuh menyerangnya dengan kecepatan penuh, mata gelap Luan menjadi dingin. Segera, cahaya merah darah muncul dari matanya. Kekuatannya meroket, dan kecepatannya langsung mencapai level yang sama dengan manusia batu. Namun, lengan kanannya masih mati rasa dan belum pulih. Lebih penting lagi, melalui kontak instan tadi, Luan sudah memahami bahwa kekuatan manusia batu itu pasti tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan pertahanannya jauh melebihi kekuatan ofensifnya. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana dia menyerang, manusia batu itu tidak akan terluka. Seseorang yang terbuat dari batu tidak memiliki kelemahan sama sekali. Bagaimana dia bisa bertarung? Untuk pertama kalinya, Luan merasa tidak berdaya dalam pertarungan jarak dekat. Sebelum dia bisa memikirkan solusinya, dia hanya bisa melarikan diri. Bang! Ketika manusia batu itu tiba di depan Luan, dia mengepalkan tangan kanan dan kaki kirinya satu demi satu. Tinjunya adalah pukulan lurus, tetapi sapuannya adalah sapuan horizontal. Sasaran penyisirannya bukanlah tulang rusuk Luan, melainkan betisnya. Jika kaki Luan, kaki Lu, kaki Lu, 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 Lu. Tangan kanannya tidak berdaya, dan kecepatan lawan lebih cepat darinya. Luan harus menerima serangan lawan terlebih dahulu sebelum dia bisa menarik diri. Dia langsung melompat ke udara, menghindari pukulan dan tendangan pria batu itu. Pada saat yang sama, kaki kirinya menyapu lengan kanan pria batu itu, dan kaki kanannya menendang ke arah wajah pria batu itu. Gerakan Luan dimulai dengan sangat lambat. Ini bukan karena dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Ia melakukan gerakannya di saat-saat terakhir, sehingga lawan tidak bisa mengikuti gerakannya. Biarpun lawan bisa melihat tubuhnya dengan jelas, dia tidak bisa mengikutinya. Ide Luan sepenuhnya benar. Ia bahkan bisa menggunakan tendangan tersebut untuk menendang wajah lawan agar menjauh lebih cepat. Alasan dia menendang wajah lawan adalah karena jika dia menendang bagian dada, lengan kiri lawan yang berada di bawah pusat gravitasi kemungkinan besar akan mengangkat tangannya untuk menarik tubuhnya ke belakang. Namun, jika dia menendang wajah lawannya, masalah ini pasti tidak akan terjadi. Namun, ada masalah lain. Kaki kanan Luan langsung mengarah ke wajah manusia batu itu. Manusia batu itu tidak hanya tidak mengelak, tapi dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk membanting kepalanya ke kaki Luan. Bang! Segera, Luan merasa kaki kanannya kehilangan rasa. Yang tersisa hanyalah mati rasa yang hebat. Reaksi yang bagus. Mata Luan menyipit. Lautan kesadarannya tidak bergetar karena rasa sakit di kaki kanannya. Dia hanya yakin itu fakta, jadi dia tidak mengubah rencananya. Ia meminjam kekuatan yang diberikan lawannya untuk terbang dengan cepat, dan tendangan ini berhasil menghentikan kejaran lawannya. Suara mendesing. Luan tidak terbang ke tanah di belakangnya. Sebaliknya, ia dengan cepat terbang ke udara dan terus mendaki hingga mencapai ketinggian sekitar 20 ribu kaki, yang merupakan sisi sembilan matahari-matahari yang terik. Jika dia bertarung di darat lagi, lawan bisa menggunakan tanah sebagai pengungkit. Namun, lengan kanan dan kaki kanannya tidak mengizinkannya. Dia hanya bisa mengulur waktu dan membiarkan teknik kembali ke surga menyembuhkan mereka terlebih dahulu. Kali ini, lawan tidak mengejarnya. Hal ini membuat mata Luan semakin dalam. Luan benar-benar percaya bahwa lawannya secara sadar tidak mengejarnya karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengejarnya. Lengan kanan dan kaki kanannya pasti akan pulih. Dia mungkin juga membiarkan dirinya pulih dan segera melanjutkan pertempuran. Sulit. Luan memandang manusia batu yang berdiri 20 ribu kaki darinya. Kemampuan pertarungan jarak dekat manusia batu ini membuat Luan merasa sangat tertekan. Ini jelas merupakan lawan pertarungan jarak dekat terkuat yang pernah dia temui. Bahkan jika lawannya tidak memiliki tubuh sekuat itu, dia pasti memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat. Tidak ada rutinitas tetap seperti teknik pertarungan. Semua tindakannya adalah improvisasi. Segera, teknik kembali ke surga menyembuhkan mati rasa dan luka di lengan kanan dan kaki kanannya. Imperial Dragonborn tidak akan rusak oleh serangan lawan. Ketika lawan memiliki tubuh yang begitu tangguh, tulang naga kekaisaran adalah satu-satunya faktor yang membuat Luan unggul. Mengepalkan tangan kanannya dan merasakan kekuatannya kembali, mata Luan masih tenang saat dia melihat ke bawah. Manusia batu di bawah juga sedang menatap Luan. Fitur wajahnya sangat kasar, tapi matanya yang dalam memberikan perasaan yang sangat dingin. Luan mengangkat tangannya dan menunjuk manusia batu di bawah. Lalu, dia mengaitkan jarinya. Provokasi. Tidak, Luan tidak berekspresi. Itu lebih seperti sebuah tantangan. Itu benar, Luan tidak ingin bertarung di lapangan. Dan sebaliknya, dia ingin bertarung di udara, yang batasannya lebih sedikit. Manusia batu itu tidak menolak. Sesuai keinginan Luan, dia segera melesat dan melesat ke langit. Itu di sini. Tubuh Luan berada di antara relaksasi dan ketegangan. Mata merahnya dengan tenang mengamati setiap gerakan lawan. Dia tidak menyanyiakan energinya untuk menggunakan serangan jarak jauh. Tubuh lawan begitu kuat sehingga ditakdirkan bahwa pertarungan ini hanya bisa diputuskan melalui pertarungan jarak dekat. Suara mendesing. Ruang di sini sangat stabil. Pengisian kecepatan penuh manusia batu itu bahkan tidak menyebabkan fluktuasi apapun di ruang angkasa. Ketika manusia batu itu berada sekitar 3.000 kaki dari Luan, Luan langsung bergerak dan terbang ke arah lain. Melarikan diri. Melihat hal tersebut, manusia batu itu segera mengubah arah dan mengejarnya. Namun yang mengejutkan adalah Luan tidak melarikan diri dalam garis lurus. Sebaliknya, dia terus mengubah arah, memaksa manusia batu itu juga mengubah arah dan mengejar Luan. Setelah mengubah arah beberapa kali, itu berarti momentum manusia batu itu telah hilang sama sekali. Saat momentum manusia batu itu menghilang, Luan mengubah arah lagi. Kali ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang manusia batu itu. Manusia batu itu tidak takut. Biarpun tidak ada momentumnya, pasti bisa melukai manusia ini lagi. Manusia batu itu berinisiatif memukul lagi. Ia tidak perlu khawatir dengan cederanya sendiri. Ia hanya perlu fokus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi gerakan manusia batu itu, Luan memilih untuk menggunakan semua gerakannya. Menutup. Kedua belah pihak berjarak sekitar 10 kaki. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengubah arah. Tubuhnya langsung melayang ke kiri. Dia ingin menghindar dari sisi kanan pria batu itu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan lawannya, manusia batu itu pasti akan membiarkan dirinya menghadapi lawannya. Ini karena keempat anggota tubuh manusia sangat sulit menghadapi situasi di belakang mereka. Bagian depan adalah jarak di mana mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Manusia batu itu tidak punya perasaan sama sekali. Itu tidak akan sembarangan. Namun, saat manusia batu itu hendak berbalik setengah jalan setelah Luan lewat, sesuatu yang aneh terjadi. Luan benar-benar mengubah gerakannya lagi. Dia memaksa dirinya untuk berhenti di udara. Dia mengubah arah ke kiri dan berhenti di tengah jalan. Tindakan ini diselesaikan secara koheren. Itu jelas merupakan hasil yang telah direncanakan Luan. Manusia batu berada di sisi pasif. Entah karena kelembaman atau berat tubuhnya, atau karena tidak dapat bereaksi tepat waktu, tubuhnya tidak dapat berhenti seketika seperti Luan yang telah bersiap. Hal ini menyebabkannya terus berbelok ke kanan untuk segera memperlihatkan sisi kirinya ke Luan. Manusia batu, yang telah berbalik ke samping, sepertinya sedang menatap Luan. Biarpun dia memperlihatkan sisinya pada manusia ini, apa yang bisa dia lakukan? Menyerang. Dengan kekuatan lawan, tidak ada gunanya melawannya. Namun, kedua belah pihak begitu dekat sehingga Luan langsung memberikan jawabannya. Luan mengulurkan tangannya dan meraih lengan kiri pria batu itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan manusia batu untuk menarik, menghindari serangan manusia batu. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat. Bang! Dalam sekejap, Luan pergi ke punggung manusia batu itu. Lengannya terkunci pada tubuh manusia batu itu. 2786 Pilihan Luan di luar dugaan Sang Golem Golem tersebut mengira manusia akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya dengan ganas, mencoba merusak tubuhnya atau bahkan melemparkannya ke dalam api besar yang melayang di udara tidak jauh dari situ. Namun, manusia tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ia memegangi tubuhnya erat-erat dari belakang. Lengan manusia terkunci di bahunya seperti lengan ular, dan kakinya melingkari pinggang dan pahanya, membungkusnya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Meski tidak mengetahui apa yang manusia coba lakukan, Golem tersebut segera memilih untuk melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Namun, perbedaan kekuatan keduanya tidak terlalu besar. Bahkan bisa dikatakan setara. Terutama karena tangan Luan terkunci erat pada tubuh Golem itu, bahkan jari-jarinya terjalin, tidak membiarkan Golem itu melepaskan diri. Memang benar, Golem itu tidak bisa melepaskan diri, tapi terus kenapa? Tidak peduli apa yang dilakukan manusia, dengan kekuatan manusia, ia tidak akan mampu melukainya, bahkan jika ia benar-benar menyerang api di depannya. Kekerasan tubuhnya melampaui level lawannya. Tepat ketika Golem itu yakin, Luan memberikan jawabannya. Kekuatan Luan tiba-tiba melonjak lagi, langsung memasuki tiga tingkat api suci. Hasilnya, kekuatannya melebihi kekuatan Golem. Dia dengan paksa membalik Golem itu ke udara, dan dalam sekejap, kedua tubuh mereka menghadap ke bawah. Meskipun Golem melawan kekuatan manusia dengan sekuat tenaga, Golem tidak dapat menghentikan hal ini terjadi. Saat mereka berdua berhenti dengan kepala menghadap ke bawah, tubuh Golem itu langsung bergetar. Ia tahu apa yang manusia coba lakukan. Melihat tanah keras di bawahnya, Golem itu merasakan bahaya besar untuk pertama kalinya. Ha! Luan meraum marah, mengaktifkan tiga tingkat api suci dengan sekuat tenaga. Segera, seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api. Dia tidak ingin menggunakan sembilan matahari terik untuk mengalahkan lawannya di udara. Dia punya rencana lain. Namun, keberadaan sembilan matahari yang menghanguskan membantunya menipu Golem tersebut, menyebabkan Golem tersebut salah memahami niatnya. Api suci Empirean berubah menjadi kekuatan ledakan yang mengerikan. Di bawah kendali Luan, ia menjatuhkan Golem itu dengan sekuat tenaga. Manusia batu itu benar-benar panik kali ini. Ia bergerak dengan keras, mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari penjara Luan. Pada saat yang sama, ia mencoba yang terbaik untuk terbang ke atas, mencoba mengimbangi kekuatan serangan Luan ke bawah. Tapi sekarang, kekuatan Luan lebih besar dari miliknya. Bahkan setelah keduanya seimbang, masih ada cukup banyak kekuatan yang tersisa. Selain itu, dengan akumulasi kekuatan dari jarak 20 ribu kaki, kemungkinan besar ia akan terluka. Kecepatannya menurun dengan cepat, dan dia semakin cepat. Segera, dia berada lebih dari 100 ribu kaki jauhnya. Setelah Golem menyadari bahwa ia tidak dapat melepaskan diri, ia segera melakukan tindakan balasan yang paling tepat. Ia tidak bisa melepaskan diri, tapi ia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubah arahnya, menyebabkan keduanya bertabrakan dengan tanah. Luan setengah kepala lebih pendek dari manusia batu, tetapi karena manuver Luan, seluruh tubuhnya dimiringkan ke bawah untuk menghalangi tubuh manusia batu, menyebabkan kepalanya berada di belakang leher manusia batu. Dengan cara ini, bahkan jika manusia batu itu ingin memukul mundur dengan paksa, ia tidak dapat melakukannya, juga tidak dapat menundukkan kepalanya untuk membiarkan kepala Luan menyentuh tanah. Dengan cara ini, manusia batu harus membalikkan tubuhnya agar punggung Luan menyentuh tanah. Namun, bagaimana mungkin Luan tidak mengetahui bahwa manusia batu itu mengetahui hal ini? Manusia batu itu meronta dengan keras, tapi Luan mencengkramnya dengan kuat. Keduanya bertarung sekuat tenaga di udara. Namun, ketika manusia batu itu mulai menahan serangan Luan dengan sekuat tenaga, itu berarti momentum kenaikannya langsung menghilang. Segera, keduanya mempercepat dan menyerang ke bawah dengan kecepatan penuh. Luan tidak membatalkan momentum penurunannya, sehingga tubuhnya terbalik dalam sekejap. Namun, mata Luan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia masih sangat tenang. Keduanya turun dengan cepat. Ketika mereka hanya berjarak 10 ribu kaki dari tanah, Luan segera membatalkan momentum penurunannya dan melawan manusia batu itu dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, keduanya sedang menyerang ke bawah dengan kecepatan yang cukup cepat. Luan, yang telah mengaktifkan tiga alam api suci, lebih kuat dari manusia batu. Dengan keunggulan dalam hal kekuatan, dia masih bisa tiba tepat waktu untuk mengubah arah. Dia menarik dengan seluruh kekuatannya. Segera, tubuh Luan, yang semula menghadap ke bawah, berubah menjadi dua kepala menghadap ke bawah. Tidak hanya itu, demi alasan keamanan, Luan membuat tubuh manusia batu itu sedikit bergeser, memastikan sebagian-bagian depannya menghadap ke tanah. Dengan begitu, meskipun manusia batu itu tiba-tiba ingin bersandar, ia tidak akan mampu melakukannya. Setelah tumbukan, dia bisa menggunakan manusia batu sebagai bantalan untuk mencegah tubuhnya menyentuh tanah karena kelembaman. Ketika kedua tubuh mereka terbalik, jaraknya kurang dari 10 ribu kaki dari tanah. 5 ribu kaki. Seribu kaki. Sepuluh kaki. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang sangat keras dan membosankan terdengar di udara. Setelah kepala manusia batu itu menyentuh tanah, seluruh tubuhnya langsung menempel ke tanah. Luan, yang memegang rat manusia batu itu, dengan paksa melepaskan diri dari kendali manusia batu itu dalam jarak seratus kaki terakhir. Sementara dia mendorong manusia batu itu ke bawah dengan sekuat tenaga, dia mempersiapkan tubuhnya untuk menahan dampaknya. Bang. Setelah suara tumpul yang keras, terdengar suara benturan yang lebih tumpul lagi, namun jauh lebih lembut dari suara sebelumnya. Luan, yang menahan benturan ke samping, langsung terlempar ke satu sisi, menempel dekat ke tanah. Dia terbanting keras ke tanah dan meluncur terus-menerus. Tubuhnya terbang sejauh 4 ribu kaki dan berguling terus-menerus sebelum berhenti. Karena tanahnya kasar, ada banyak luka di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Nyeri. Meskipun dia telah menahan dampaknya, Luan masih pingsan karena dampaknya dan jatuh ke tanah. Teknik kembali ke surga di tubuhnya diaktifkan kembali. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi alisnya terkatup rapat. Ia bahkan membantu teknik kembali ke surga di tubuhnya berjalan lebih cepat, sehingga ia bisa bangun dan pulih secepatnya. Benar saja, kemampuan penyembuhan teknik kembali ke surga sangat kuat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Luan membuka matanya dan dengan cepat berjuang untuk berdiri dari tanah, melihat ke depan. Namun, Bang. Tubuh Luan segera terbang, hanya setengah kaki di atas tanah. Lengan Luan mati rasa sepenuhnya. Ini adalah hasil dari reaksinya tadi. Kalau tidak, wajahnya akan terkena pukulan yang begitu berat. Bang. Suara keras terdengar lagi. Orang yang baru saja mengirim Luan terbang dengan sapuan kakinya adalah manusia batu, dan sekarang dia menyerang ke arahnya lagi. Manusia batu itu baik-baik saja. Luan memfokuskan matanya dan melihat kepala manusia batu itu telah retak sedalam sekitar dua inci. Biasanya, ini akan menjadi sangat serius bagi manusia. Tapi bagi manusia batu, sepertinya hal itu tidak banyak berpengaruh. Oh tidak. Luan memandang manusia batu yang menyerbu ke arahnya. Menggunakan batu untuk menahan batu adalah satu-satunya cara yang terpikir olehnya. Jika ini tidak dapat melukai manusia batu itu, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia bisa bertarung? Dengan kedua tangan mati rasa, teknik kembali ke surga tidak dapat dipulihkan sebelum manusia batu itu menyusul. Luan yang sedang terbang mundur segera memaksa dirinya untuk menginjak tanah dengan satu kaki. Tubuhnya langsung berubah arah dan berputar di udara untuk meredam benturan. Di saat yang sama, mata Luan menjadi dingin. Segera, nyala api yang mengerikan melonjak ke arah manusia batu itu. Namun, manusia batu itu sama sekali tidak peduli dengan kekuatan apinya. Dia terus mengejar Luan dengan kecepatan penuh, tidak mengelak sama sekali. Saat manusia batu itu menyerbu ke dalam api, benda asing tiba-tiba menyerangnya. Meskipun manusia batu itu tidak takut dengan api suci Empyrean, indranya sepenuhnya terhalang oleh nyala api dan penglihatannya terhalang. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan benda asing di tanah saat dia masuk ke dalam api. Kaki dan betisnya langsung membentur benda asing yang keras. Benda asing tersebut tak lain adalah deep ice. Dengan kekuatan dampak golem batu dan kekerasan tubuhnya, es beku yang mendalam tidak mampu menjebaknya. Namun, jika golem batu ingin melepaskan diri, ia harus menggunakan kekuatan yang besar. Karena lengah, golem batu itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan dengan kecepatan penuh. Bang! Manusia batu itu terjatuh dengan keras ke tanah. Luan, yang terbang mundur, akhirnya bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Dia terbang mundur dengan cepat, meningkatkan jarak hingga lebih dari 50 ribu kaki. Hah! Hah! Bahkan Luan tidak bisa menahan nafasnya saat ini. Api suci tiga alam di tubuhnya telah menghilang. Tiga alam api suci menguras tubuhnya lebih banyak daripada alam dewa iblis. Dia paling banyak bisa menggunakannya lagi. Jika tidak berhasil, dia benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun pertarungan barusan berlangsung sangat cepat, dari awal hingga akhir, kekuatan Luan telah berkurang hingga kurang dari 70 persen di bawah tekanan besar dari kemampuan manusia batu. Ini sudah sangat berlebihan. Luan mengangkat kepalanya dan menatap manusia batu yang sedang memanjat dari tanah di depannya. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan pertempuran ini. 2787 Suara teredam yang terus-menerus dengan cepat berhenti, dan seluruh ruangan langsung menjadi sangat sunyi. Matahari terik sembilan matahari di langit masih terhenti, dan Luan berdiri 50 ribu kaki jauhnya. Manusia batu yang keluar dari api dan jatuh ke tanah kini merangkak naik dari tanah. Namun, tidak seperti sebelumnya, ia tidak langsung bergerak maju setelah jatuh. Sebaliknya, ia berdiri di tempat dan memandang manusia di kejauhan. Ia tidak menyangka akan menjadi begitu menyedihkan. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat dan tidak kalah dengan lawannya dalam hal kecepatan, namun ia masih terluka parah oleh lawannya. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuh retakan di kepalanya. Meskipun wajah manusia batu itu terbuat dari batu, namun fitur wajahnya tidak bisa bergerak, dan tidak memancarkan aura apapun, meski begitu, mata Luan sepertinya bisa melihat perubahan dalam pikiran pihak lain. Mata Luan menjadi lebih dalam. Serangannya tidak hanya membuat pihak lain takut, tetapi juga membuat pihak lain semakin bersemangat untuk bertarung. Karena pihak lain tidak segera mengejar, lengan Luan dengan cepat disembuhkan dengan teknik kembali ke surga. Persepsinya dipulihkan, termasuk dagingnya yang hancur. Tubuh manusia batu itu terlalu keras, dan hanya satu tendangan telah membuat lengan Luan menjadi berantakan dan berdarah. Untungnya, Luan memiliki tulang naga kekaisaran, kalau tidak lengannya akan patah. Tubuh manusia batu itu sendiri adalah sebuah senjata, dan itu terlalu keras. Itu seperti dua warga sipil biasa yang saling bertarung, dan salah satu dari mereka tiba-tiba menjadi manusia besi dari dalam keluar, dan pukulan biasa setara dengan ayunan palu. Namun, Luan menarik nafas dalam-dalam, menekan auranya sepenuhnya ke kondisi stabil. Sepasang mata gelap menatap lawannya, dan seluruh tubuhnya tegang saat dia mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk ke arah manusia batu itu. Dia mengambil inisiatif untuk bertarung lagi. Terakhir kali dia mengambil inisiatif bertarung adalah di udara, yang merupakan metode pertempuran yang dipikirkan Luan. Tapi kali ini, Luan berada di tanah, begitu dekat dengan tanah tanpa ada momentum ke bawah, jadi bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk bertarung. Namun, manusia batu itu tidak tahan terhadap tantangan Luan, dan sekali lagi mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Bang, bang, bang. Manusia batu itu berlari dengan liar di tanah, dan jarak lebih dari 50 ribu kaki sudah cukup baginya untuk berakselerasi secara maksimal. Dengan momentum yang paling kuat, dia bergegas menuju Luan lagi. Mata Luan sangat tenang. Di matanya, perbedaan terbesar antara manusia batu ini dan guru langit normal adalah. Manusia batu ini tidak memiliki aura apapun. Sederhananya, kecepatan dan kekuatan manusia batu ini sangat kuat, dan ditambah dengan tubuh yang sangat keras, ia sangat kuat. Tapi itu saja. Pertempuran guru surgawi akan melepaskan energi keluar, membentuk penghalang besar energi asal langit, tetapi manusia batu tidak melakukannya. Dia seperti batu yang telah berubah menjadi roh, sepenuhnya mengandalkan tubuhnya sendiri untuk bertarung. Ini setara dengan pertarungan paling dasar. Sama seperti warga sipil biasa, mereka sepenuhnya mengandalkan tubuh mereka dan menggunakan tangan dan kaki mereka. Ini adalah bentuk pertarungan jarak dekat yang paling murni. Di mata Luan, kecepatan dan kekuatannya tidak kalah dengan manusia batu. Satu-satunya kekurangannya adalah pertahanannya. Bukan karena dia tidak punya peluang untuk menang. 10.000 kaki Luan berteleportasi ke samping. Melihat hal tersebut, manusia batu segera mengikutinya. Tanpa ragu, Luan baru saja melakukan hal yang sama seperti di langit. Ia terus bergerak untuk meredam momentum lawan, namun bedanya kali ini Luan tidak sepenuhnya meredam momentum lawan sebelum melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia meninggalkan banyak momentum untuk manusia batu dan berhenti di tempatnya. Bang! Luan berhenti, dan manusia batu itu bergegas menuju Luan dengan momentum yang besar. Kali ini, manusia batu juga melakukan perubahan. Alih-alih meninju, ia memilih menyapu kakinya. Saat ia meninju, manusia batu itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika ditendang, itu bisa melukai Luan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyapukan kakinya ke arah kepala Luan. Di saat yang sama, kaki manusia batu lainnya telah ditekuk, siap untuk serangan kedua setelah Luan menghindar. Dia pun membuka tangannya, siap untuk reaksi ketiga. Namun, Luan tidak mengelak. Dia meledakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mengulurkan tangannya, bertemu dengan kaki sapu manusia batu itu. Temui secara langsung. Manusia batu itu terkejut. Manusia ini telah memilih cara paling bodoh untuk menghadapinya. Karena itu masalahnya, ia tidak keberatan mematahkan lengan manusia itu lagi. Kekuatan kaki penyapu manusia batu meningkat lagi, memusatkan seluruh kekuatannya pada kaki penyapu. Dan Luan tidak bisa mengelak lagi, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Benar, Luan memang memilih untuk menghadapinya secara langsung. Namun, metodenya benar-benar berlawanan dengan apa yang dipikirkan manusia batu, dan tidak, langsung, sama sekali. Tubuh Luan tiba-tiba bersandar. Saat dia menghindari sapuan lawan secara langsung, dia mengangkat tangannya yang penuh kekuatan, mengikuti sapuan lawan sepenuhnya untuk meraih pergelangan kaki pria batu itu. Meskipun arah kekuatannya mirip dengan lawan, perbedaan yang tampaknya tidak signifikan inilah yang mewakili pemikiran Luan dalam pertempuran yang akan datang. Luan menggunakan seluruh kekuatannya, bersandar ke belakang dengan seluruh kekuatannya, menarik pergelangan kaki pria batu itu dengan seluruh kekuatannya. Meminjam momentum manusia batu itu, dia menggambar busur di udara dan menariknya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Manusia batu itu tiba-tiba ditarik dan terbang ke belakang Luan. Namun, itu tidak sejajar dengan tanah, tapi pada sudut yang sangat jelas. Luan langsung melepaskannya. Kita harus tahu bahwa kekuatan manusia batu itu telah mencapai batasnya. Yang disebut batas adalah batas kendali. Setelah Luan meningkatkan kekuatannya, manusia batu itu tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya di udara. Ia hanya bisa berputar seperti pusaran air dan menghantam tanah sejauh lima kaki. Bang! Tubuh manusia batu itu terjatuh dengan keras ke tanah. Luan menamparkan tanah dengan tangan kirinya, segera menstabilkan tubuhnya dan dengan cepat mengejar manusia batu yang berguling-guling di tanah. Manusia batu itu tidak merasakan sakit. Ia berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya sambil berguling-guling di tanah dan segera bangkit untuk menghadapi serangan Luan. Ini pertama kalinya lawan mengambil inisiatif menyerang. Dari penampilan manusia ini, dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Manusia batu tidak perlu bertahan, jadi dia hanya perlu menyerang. Menggunakan serangan sebagai pertahanan, dia segera mengayunkan tangan kanannya ke arah Luan dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi manusia batu yang baru saja bangun dan masih memiliki celah besar, Luan tidak memilih untuk menyerang tubuh lawannya. Sebaliknya, ia memilih menerima gerakan lawan. Dengan cara ini, rasanya seperti bergegas ke depanmu dan membiarkanmu memukulku terlebih dahulu. Karena manusia batu itu baru saja bangun dan mengayunkan tinjunya dengan tergesa-gesa, meski kekuatannya kuat, namun arah pukulannya tidak rumit. Langkah kaki Luan berhenti dan menghindar, tapi dia masih mengulurkan kedua tangannya. Kedua tangan dipenuhi kekuatan. Salah satu dari mereka meraih bagian dalam lengan kanan manusia batu, sementara tangan lainnya mengikuti arah pukulan dan menamparkan lengan bawah manusia batu dari luar. Serangan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada lengan manusia batu itu. Sebaliknya, itu membuat pukulannya lebih kuat. Tapi masalahnya adalah tangan yang menghalangi bagian dalam lengan atas menekuk sikunya. Karena lengan atas terlalu dekat dengan bahu, kekuatan lengan bawah jauh lebih lemah dibandingkan lengan bawah. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana. Dalam sekejap, lengannya tertekuk. Dan mengenai wajah pria batu itu dengan seluruh kekuatannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Manusia batu itu bahkan tidak sempat bereaksi. Pukulan berat itu mendarat di wajahnya. Bang! Seluruh tubuh manusia batu itu segera bersandar ke belakang. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Pada saat ini, langkah kaki Luan telah bergerak maju dan berhenti di kaki manusia batu itu. Segera, tubuh manusia batu itu kehilangan keseimbangan dan terangkat ke udara. Luan tahu betul bahwa pukulan ini tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada manusia batu itu. Dia harus terus menyerang hingga manusia batu tidak dapat menahan akumulasi. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Karena manusia batu kehilangan keseimbangan pada jarak sedekat itu, dia tidak akan membiarkan manusia batu itu pulih. Setelah menggunakan kakinya untuk mengangkat manusia batu itu ke udara, tubuh Luan maju selangkah lagi. Seluruh lengan, bahu, dan bahkan separuh tubuhnya menghantam tubuh manusia batu itu dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk mengurangi tekanan seminimal mungkin dan langsung mendorong manusia batu itu ke udara dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Tubuh manusia batu itu terbang mundur di udara, dan Luan segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Manusia batu di udara ingin menggerakkan kakinya untuk menghalangi gerakan Luan selanjutnya, tetapi dalam keadaan tidak seimbang, kekuatan dan kecepatannya sangat berkurang. Khususnya, Luan langsung menamparkan betis manusia batu itu dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan tubuh manusia batu itu berputar di udara seperti kincir angin. 2788 Akibatnya, tubuh manusia batu menjadi semakin tidak seimbang, dan kesulitan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya semakin meningkat. Saat kincir angin menyelesaikan satu putaran, Luan tiba-tiba menamparkan punggung manusia batu itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini, mengikuti kekuatan rotasi pihak lain, tetapi itu juga membawa kekuatan ke bawah, menyebabkan tubuh manusia batu yang berputar itu tiba-tiba jatuh dari tanah, dan kepalanya menghantam tanah. Kemampuan tempur manusia batu ini sangat kuat. Jika itu adalah serangan Luan, ia tidak akan bertahan, tetapi jika ia menyentuh tanah, ia pasti akan bertahan. Ia segera mengangkat kedua lengannya, menggunakannya untuk menopang tanah terlebih dahulu untuk mencegah kepalanya membentur tanah. Namun, saat lengannya hendak menyentuh tanah, kaki Luan tiba lebih dulu. Bang! Kaki Luan langsung menendang lengan kanan manusia batu itu dari samping, menyebabkan lengan kanannya kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan tidak seimbang yang begitu kuat, mustahil menghentikan dampaknya hanya dengan satu tangan, jadi bang! Dahi pria batu itu langsung menyentuh tanah, menghasilkan suara terdam yang sangat memekakkan telinga. Namun, ini bukanlah akhir. Tubuh manusia batu, yang akan berhenti setelah benturan, sekali lagi didorong ke depan oleh seluruh tubuh Luan. Ia naik ke udara lagi, menyebabkan manusia batu itu sekali lagi kehilangan keseimbangan. Itu benar, cara terbaik untuk menang melawan seseorang yang pertahanannya melebihi Anda adalah dengan memberi mereka rasa obatnya sendiri, ditambah menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Keduanya adalah prinsip yang sangat sederhana, dan bahkan dojo seni bela diri di kalangan orang biasa pun sangat jelas tentangnya. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan berarti membiarkan manusia batu itu mengenai dirinya sendiri, termasuk membuatnya menghantam tanah. Namun, meski semua orang pernah mendengar tentang penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, belum diketahui secara pasti berapa banyak orang yang memahami prinsip sebenarnya di baliknya. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, kelembutan tidak mengacu pada kekuatan, tetapi arah kekuatan. Untuk menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki tubuh yang kuat dan tidak kalah dengan kekuatan lawan. Bahkan jika itu sedikit lebih lemah, itu tidak akan terlalu berbeda. Kekuatan adalah landasan mutlak dalam menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tanpa kekuatan yang besar, hal itu mustahil untuk dicapai. Inti dari kelembutan adalah menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengalihkan dan meminjam kekuatan. Sederhananya, ini bukan menyerang secara langsung, tapi meminjam kekuatan untuk melawan kekuatan. Itu semacam konsep pertarungan. Manusia batu ini tidak diragukan lagi adalah perwujudan kekuatan. Jika mereka bersaing dalam kekuatan, Luan pasti bukan tandingannya. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan sebagian besar dilakukan oleh pihak yang dirugikan, dan persyaratan untuk pertempuran sangat tinggi. Tukang batu itu sekarang berada dalam situasi yang sangat sulit. Setelah didorong ke udara oleh Luan lagi, setiap kali ia ingin menyesuaikan tubuhnya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya di udara, ia akan diserang oleh Luan. Bahkan manusia ini merasa mengetahui titik gaya dan pusat gravitasi lebih baik daripada dirinya. Setiap kali ia mengerahkan tenaga, ia akan merasa semakin tidak nyaman, dan setelah ketidaknyamanan tersebut, kepalanya akan menyentuh tanah, dan siklus tersebut akan berulang. Bang! Kepala manusia batu itu sudah menyentuh tanah empat kali berturut-turut, menghasilkan bunyi gedebuk. Namun, mata Luan tidak rileks sama sekali. Dia tahu betul bahwa meskipun dia memukul manusia batu itu empat kali berturut-turut, dia tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Belum lagi empat pukulan, bahkan jika dia memukulnya empat belas kali berturut-turut, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian 20 ribu kaki. Sangat sulit bagi manusia batu untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, tetapi lebih sulit lagi baginya untuk menjaganya dalam keadaan tidak seimbang. Itu jauh lebih sulit daripada manusia batu. Kesalahan sekecil apapun akan membuat manusia batu mendapatkan kembali keseimbangannya, dan kemudian akan sulit membuatnya kehilangan keseimbangan lagi. Namun, kemampuan bertarung pria batu itu sebenarnya sangat kuat. Sebelum serangan kelima, ia sudah membuat pilihan yang paling tepat. Ia tidak boleh memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menjaga keseimbangannya, karena semakin sering ia melakukannya, ia akan semakin diserang oleh manusia tersebut. Sebaliknya, ia harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menyerang manusia ini. Yang terpenting adalah menyelesaikan masalah dari akarnya. Manusia batu itu menyerah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dan segera meringkuk tangan dan kakinya, menempatkannya di depan dadanya. Saat Luan melihat pemandangan ini, dia terpaksa menghentikan gerakannya. Reaksi yang sangat cepat. Jika dia menyerang lagi, lengan manusia batu di depan dadanya akan langsung meraih kakinya. Begitu dia ditahan oleh manusia batu dari depan, Luan pada dasarnya akan mengumumkan akhir pertempuran. Bang! Kepala manusia batu itu membentur tanah lagi, tapi karena Luan tidak mendorongnya, menyebabkan tubuhnya langsung berguling ke belakang. Manusia batu itu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan lebih suka membiarkan pihak lain mengejarnya sambil menjaga tubuhnya tetap dekat dengan tanah untuk mencegahnya bangkit kembali. Ini untuk mencegah tubuhnya terlempar lagi ke udara oleh manusia ini. Melihat manusia batu itu tergeletak seluruhnya di tanah, Luan tidak bisa menyerang. Dia tidak bisa bertarung dengan manusia batu secara langsung, dan hanya bisa menyaksikan tubuh manusia batu itu berhenti. Manusia batu itu buru-buru bangkit dari tanah, dan retakan muncul lagi di dahinya. Meski tidak sedalam bagian atas kepalanya, namun masih sangat terlihat jelas. Meskipun manusia batu itu tanpa ekspresi, dia bahkan lebih marah. Saat ini, Luan hanya memiliki 60 persen kekuatannya yang tersisa, dan dia ragu apakah akan menggunakan pil abadi. Bang! Manusia batu itu bergegas keluar lagi, tapi kali ini, dampaknya membuat mata Luan bergetar. Kedua sisinya sangat dekat, dan kecepatan manusia batu itu sebenarnya sangat lambat. Bukan hanya tidak melaju dengan kecepatan penuh, tapi juga sengaja mengurangi kecepatannya. Terlebih lagi, ia membuka lengannya sepenuhnya dan bergegas menuju Luan, seolah-olah membiarkan Luan menyerangnya. Namun, Luan sangat jelas bahwa manusia batu itu ingin dia menyerang tubuhnya, sehingga lengannya dapat memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya. Menghadapi serangan manusia batu itu, Luan hanya bisa mundur. Namun, Luan tidak terbuat dari batu, dan dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur jarak dekat. Dia segera mengeluarkan raungan pelan, dan segera, udara dingin meledak. Ledakan! Segera, udara dingin menyapu dengan Luan sebagai pusatnya, meliputi area seluas lebih dari 10.000 kaki dan ketinggian lebih dari 40.000 kaki. Itu menyebar ke atas tanah. Udara dingin tidak menghabiskan banyak kekuatan Luan, dan bahkan level ini pada dasarnya dapat diabaikan. Udara dingin yang pekat benar-benar menghalangi pandangan kedua belah pihak, dan juga berdampak besar pada persepsi manusia batu. Setelah pertarungan tadi, Luan sudah yakin bahwa manusia batu itu tidak memiliki mata atau penglihatan, tetapi bertarung melalui persepsi. Dengan kata lain, manusia batu ini memiliki perasaan ketuhanan di dalam tubuhnya. Benar saja, gerakan menyerang manusia batu itu segera berhenti. Tapi, berdiri di tengah kabut es, ia terus berbalik dan melihat ke segala arah, kehilangan kuncinya pada Luan. Luan juga memiliki beberapa kesempatan untuk menempuh jarak lebih dari 40.000 kaki sebelum berhenti. Setelah pertempuran tadi, dia merasa bahwa dia harus lebih banyak menggunakan kekuatan dalam garis keturunannya. Meskipun sangat sulit untuk menjadi efektif melawan manusia batu, dia tidak bisa sepenuhnya tidak menggunakannya. Luan mencobanya, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan spasial di ruang ini, apalagi di ruang yang diciptakan sendiri. Dengan cara ini, dia tidak bisa mengejutkan manusia batu itu. Api suci sembilan surga dan es dalam pada dasarnya tidak berguna. Hanya kiabadi dan kekuatan kematian yang tersisa. Di antara keduanya, jika itu adalah kompetisi pembunuhan, Luan lebih cenderung memilih yang terakhir. Sepertinya, dia harus menggunakan seni kematian. Mata Luan menjadi semakin merah. Meskipun dia tidak tahu apakah seni kematian akan efektif melawan manusia batu, pada dasarnya dia sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa mencobanya. Jika seni kematian masih tidak berhasil, dia bersiap untuk menggunakan pil abadi. Tidak peduli apa, dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Bang! Luan mengambil inisiatif menyerang. Meskipun kabut dapat menghalangi penglihatannya, hal itu tidak mempengaruhi persepsinya. Dia sangat jelas tentang posisi manusia batu itu, dan langsung berada dalam jarak 300 kaki. Setelah sampai dalam jarak ini, manusia batu itu dapat dengan jelas merasakan kehadiran Luan. Luan dengan cepat menutup jarak. Manusia batu itu dengan cepat berbalik menghadap Luan, dan seperti sebelumnya, dia membuka tangannya dan bergegas menuju Luan. Tujuannya adalah untuk menangkap Luan. Luan tidak mengelak, tapi memilih untuk menyerang dengan kecepatan penuh. Karena manusia batu itu terbuka untuk dia serang, dia pasti akan menggunakan serangan terkuatnya. Suara mendesing. Jarak antara mereka kurang dari 3 meter. Luan langsung menyerang dengan telapak tangannya, memukul dada pria batu itu dengan seluruh kekuatannya. Di tengah telapak tangannya, cahaya darah yang sangat pekat membentuk pola khusus, seperti formasi yang berfluktuasi dengan cepat di tengah telapak tangannya. Kemudian, Bang! Telapak tangan Luan mengenai dada pria batu itu. Lampu merah tiba-tiba muncul. Mata Luan menjadi dingin, dan dia berteriak, Seni Pemisahan. 2789 Ledakan Cahaya merah darah langsung meledak di dada golem itu. Namun ledakannya tidak hilang sepenuhnya. Sebaliknya, ia dengan cepat berkumpul kembali dan melonjak menuju tubuh golem. Tidak hanya itu, cahaya merah darah di dada golem langsung menyelimuti seluruh permukaan tubuh golem, membentuk pola yang sangat jelas yang menyelimutinya sepenuhnya. Cahaya merah darah menembus tubuh golem dengan kekuatan penuh, dan jelas jejaknya telah menembus. Inti dari golem itu adalah batu. Meski pertahanannya kuat, ia hanya bisa mempertahankan level seperti itu. Mustahil bagi kekuatan lain untuk mengusir energi kematian. Cahaya merah darah yang menembus permukaan batu secara langsung menyebabkan kekuatannya berkurang hampir setengahnya. Tak hanya itu, kehilangan separuh kekuatan dan separuh indranya malah menjadi beban. Dampak sebenarnya lebih dari setengahnya. Hal yang paling jelas adalah di bawah cahaya merah darah yang menakutkan, kecepatan lengan manusia batu yang terbang menuju Luan sebenarnya melambat. Hal ini memungkinkan Luan untuk sepenuhnya menghindari serangan telapak tangan setelah selesai. Itu efektif. Luan mundur sedikit. Setelah menghindari lengan golem tersebut, dia langsung meraih pergelangan tangan golem tersebut dan menarik tubuhnya ke belakang dengan kasar, menyebabkan golem tersebut kehilangan keseimbangan. Kekuatan golem itu berkurang drastis. Bunuh saat sedang down. Luan dengan cepat menarik golem itu ke belakangnya dan mengendalikan golem itu dari belakang lagi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pola merah darah di tubuh golem itu masih terlihat jelas. Kekuatan Luan meledak, membawa golem itu ke langit dengan kecepatan penuh. Bang! Kedua siluet mereka melesat lurus ke langit, langsung menuju ketinggian 300 ribu kaki. Bahkan tanpa menggunakan tiga alam api suci, kekuatan golem itu tidak lagi sebanding dengan Luan. Di bawah kendali penuh Luan, golem itu tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa jatuh ke ketinggian 300 ribu kaki. Ledakan! Kepala golem itu menghantam dinding dengan keras pada ketinggian 300 ribu kaki. Redakan di kepalanya, yang tadinya panjangnya satu inci, kini menjadi lebarnya dua inci. Apalagi retakannya sangat lebar, menyebar kemana-mana hingga membentuk lubang yang sangat besar. Namun, Luan tidak berhenti di situ. Dia tidak melepaskan golem itu. Sebaliknya, setelah membalikkan tubuhnya di udara, dia meraih golem itu erat-erat lagi dan jatuh ke bawah. Setelah kepalanya dipukul, kekuatan golem itu sepertinya semakin berkurang, menyebabkannya semakin tidak mampu melepaskan diri dari kendali Luan. Di ketinggian 30 ribu kaki, jika dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, dia mungkin benar-benar mendapat masalah. Tidak hanya itu, mata Luan menjadi semakin merah. Dia meraung dan mengaktifkan tiga alam api sucinya lagi. Ini adalah kedua kalinya dia mengaktifkan tiga alam api sucinya dalam pertempuran ini, dan itu juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Kekuatan dan kecepatan mereka melonjak saat keduanya menyerang ke bawah dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Tabrakan antara keduanya menciptakan angin kencang, tetapi bagi Luan, jarak 30 ribu kaki tidaklah terlalu jauh. 20 ribu Zhang 10 ribu Zhang 10 ribu kaki 50 Zhang Bang! Luan langsung melepaskan cengkeramannya dan mendorong manusia batu itu ke bawah dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia meminjam momentum untuk terbang ke arah lain, berusaha mati-matian untuk menghilangkan kekuatan tersebut. Namun, momentum golem batu itu terlalu besar. Dalam jarak 500 kaki, itu tidak cukup untuk mendapatkan kembali keseimbangan dan memutar tubuhnya, sehingga kepalanya masih menghadap ke bawah. Karena itu, ledakan manusia batu itu jatuh langsung ke tanah, sementara tubuh Luan berputar berkali-kali di udara sebelum mendarat di tanah. Karena momentumnya terlalu besar, menyebabkan tubuhnya mundur 10 langkah sebelum stabil. Setelah menstabilkan dirinya, Luan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Karena kekuatan tumbukan yang sangat besar, kabut es di sekitarnya benar-benar terhempas, membentuk ruang kosong yang sangat besar. Kabut es membentuk cincin besar dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki, mengelilingi keduanya. Saat ini, manusia batu berada di tengah. Itu meledak. Mata Luan terfokus. Seperti yang dia prediksi, kepala manusia batu itu telah meledak sepenuhnya. Bahkan lehernya hampir meledak seluruhnya. Banyak bongkahan batu yang meledak beterbangan kemana-mana. Sementara itu, tubuh manusia batu itu jatuh ke tanah beberapa puluh kaki dari pusat, menjadi manusia tanpa kepala. Saat ia menabrak dinding di atasnya, retakannya telah mencapai hampir separuh dari seluruh kepalanya. Luan tidak terkejut dengan situasi saat ini. Saat ini, napasnya sangat jelas. Ledakan tiga alam api suci telah meredah, dan digantikan oleh kelemahan dan rasa sakit yang hebat. Meskipun rasa sakitnya tidak mempengaruhi Luan, kelemahannya nyata. Kekuatan Luan telah berkurang tajam hingga kurang dari 40%. Bahkan cahaya di mata merahnya perlahan menghilang. Melihat situasi 2000 kaki jauhnya, Luan awalnya ingin meminum pil abadi, tapi dia membatalkan rencana itu. Karena manusia batu itu sudah mati, dia tidak perlu menyianyiakan pil abadi. Dia bisa menyerap kekuatan langit dan bumi di sini, dan dia hanya perlu pulih secara perlahan. Segera, Luan duduk bersila di tanah dan terus mengatur pernapasannya. Dia juga menyerap energi di sekitarnya untuk pulih secepat mungkin. Namun, perubahan mendadak terjadi. Saat Luan duduk kurang dari 10 nafas, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Bang! Tubuh Luan bergetar, dan dia langsung membuka matanya untuk melihat ke depan. Manusia batu tanpa kepala itu menyerangnya dengan kecepatan penuh. Itu tidak mati. Kedua belah pihak hanya berjarak 2000 kaki. Ketika Luan membuka matanya, manusia batu itu telah menutup jarak hingga 1500 kaki. Itu sangat cepat sehingga Luan bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan pil abadi untuk dikonsumsi. Luan segera berhenti istirahat. Dia membanting telapak tangannya ke tanah, dan tubuhnya yang bersila langsung terbalik ke belakang. Selagi kakinya di tanah, tangannya siap menghadapi musuh. Kali ini, manusia batu tidak membuka tangannya untuk meraih Luan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melancarkan serangan sengit seolah-olah ia benar-benar marah. Dalam pertempuran sebelumnya, manusia batu itu sangat tenang. Sekalipun tubuhnya terbuat dari batu dan tidak memiliki ekspresi, dari cara bertarungnya dapat dirasakan bahwa ia memegang kendali dan mempertahankan keadaan pikiran yang tenang. Sekarang, tangan dan kaki manusia batu itu sepertinya telah terlepas dari pengekangannya. Ini tidak berarti kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi postur bertarungnya telah berubah total. Ia menjadi sangat ganas dan ganas, seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mata Luan tenang. Faktanya, dia telah memperhatikan bahwa gerakan manusia batu itu agak ragu-ragu. Ia tidak bisa melepaskannya, seolah-olah ia memaksakan dirinya untuk bertarung dengan cara yang tidak ia kuasai. Kebiasaan bertarung seseorang harus konsisten dengan kepribadiannya agar dapat memberikan pengaruh yang sebesar-besarnya. Sekarang, manusia batu itu dengan jelas telah melepaskan sifat aslinya. Tapi, lalu kenapa? Luan mengerahkan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya sekali lagi. Menghadapi serangan pria batu itu, dia tidak mundur sama sekali. Melihat Luan tidak mengelak, serangan manusia batu itu menjadi semakin ganas. Lengan kanannya terentang sepenuhnya, seolah pukulan ini akan merenggut nyawa Luan. Sepuluh kaki. Sepuluh kaki. Dalam sekejap, Luan membuat perubahan. Pusat gravitasi tubuhnya tiba-tiba turun. Kaki kirinya benar-benar lurus dan dijulurkan ke depan, sedangkan kaki kanannya diluruskan ke depan tetapi setengah ditekuk. Menggeser pusat gravitasinya ke bawah, dia tidak hanya menghindari pukulan pria batu itu, tapi dia juga mengangkat kedua tangannya untuk meraih lengan kanan pria batu itu. Kaki kirinya menghalangi kaki manusia batu itu. Mengerahkan kekuatan dari kedua lengan dan pinggangnya, dia langsung melemparkan manusia batu itu ke atas kepalanya. Bang! Manusia batu itu berputar setengah lingkaran besar di udara sebelum jatuh ke tanah. Luan juga sama. Manusia batu itu tidak merasakan sakit, tapi Luan bisa mengabaikannya. Keduanya segera bangun di waktu yang bersamaan. Manusia batu itu meraih lengan kanan Luan dengan backhandnya, tapi tiba-tiba menyadari bahwa itu sangat halus. Dalam sekejap, Luan menutupi lengannya dengan es, tapi dia tidak segera melepaskan diri. Sebaliknya, dia menarik dan menyerang satu sama lain. Bang! Luan mengangkat kakinya. Kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia langsung menginjak kaki manusia batu yang terangkat di udara. Gerakan Luan terbuka lebar. Dia sekali lagi menarik tubuh manusia batu itu dengan seluruh kekuatannya, dan dia berinisiatif mundur, memaksa tubuh manusia batu itu kehilangan keseimbangan. Setelah seluruh tubuh manusia batu itu jatuh ke posisi depan, Luan segera membalikkan tubuhnya dan mengelilingi manusia batu itu dari samping ke belakang. Luan tidak melepaskan lengan kanan manusia batu itu. Mereka masih saling tarik-menarik. Ketika dia berputar ke belakang, seluruh tubuh Luan menekan ke depan, menyebabkan postur ke depan pria batu itu menjadi lebih serius. Ia benar-benar tidak bisa berbalik. Bang! Bagian depan manusia batu itu menghadap ke tanah, tapi lengan kanannya terkunci di belakang punggung Luan. Meskipun manusia batu itu tidak merasakan sakit, titik kekuatannya sepenuhnya salah. Prinsip pengungkit yang paling sederhana menyebabkan lengan kanan manusia batu kehilangan sebagian besar kekuatannya. Manusia batu itu segera mengayunkan lengan kirinya ke arah kepala Luan, namun langsung ditangkap oleh tangan kiri Luan dan terkunci di belakangnya. Kedua tangannya menekan tangan pria batu itu, dan di saat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dingin. Bersenandung! Dalam sekejap, es setinggi lebih dari 3.000 kaki muncul, menekan Luan dan manusia batu di belakangnya. Tubuh manusia batu itu lebih keras daripada es, tetapi dengan tangan di belakang punggungnya, kekuatan es itu bahkan lebih besar. Itu secara langsung menekan manusia batu itu sampai dia tidak bisa bergerak. Manusia batu tidak memiliki energi asal ilahi atau roda takdir, sehingga ia tidak dapat melepaskan kekuatannya untuk memecahkan lapisan es yang sangat besar. Fiu! Luan mengendurkan lengannya dan menarik lengan kanannya keluar dari es. Pada saat ini, manusia batu itu benar-benar terperangkap di bawah es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya semuanya berakhir. 2790. Luan terus menyesuaikan auranya. Melihat manusia batu yang terperangkap di dalam es dan tidak bisa bergerak, dia yakin manusia batu itu tidak akan bisa melepaskan diri, kecuali dia bisa mengerahkan kekuatan lebih dari sebelumnya. Namun, Luan hanya bisa menekan manusia batu itu dan tidak bisa membunuhnya. Namun udara dingin perlahan akan meresap ke dalam tubuh manusia batu itu. Tidak peduli apakah manusia batu itu memiliki rasa ilahi atau tidak, manusia batu itu akan dibekukan oleh udara dingin. Saat itu, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan bisa bergerak. Suara mendesing. Dengan lompatan, Luan melompat keluar dari lapisan es setinggi 30 ribu kaki dan berdiri dengan kokoh di atas lapisan es. Saat ini, kekuatannya tersisa kurang dari 30 persen. Dia sudah lama tidak merasa lelah. Manusia batu itu benar-benar memberikan banyak tekanan padanya. Dia belum pernah menghadapi musuh seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, dia memikirkan atribut logam pamungkas dari klan Hachiko, yang memiliki pertahanan target tunggal terkuat. Apakah ini akan sekuat dan sesulit ini? Akankah api suci Deep Eyes dan surga kesembilan miliknya efektif melawannya? Namun, sejak dia ada di sini, Luan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Dia menutup matanya sedikit dan menjernihkan semua pikiran lain di lautan kesadarannya. Dia tidak duduk bersila. Sebaliknya, dia beristirahat di tempat dan mencoba menyerap energi di sekitarnya untuk memulihkan kekuatannya yang hilang. Tidak buruk. Tiba-tiba, suara yang sangat membosankan meledak di udara. Rasanya seperti petir. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat sekeliling dengan alis berkerut. Suara itu sepertinya datang dari segala arah. Tidak ada makhluk hidup di bawah matahari sembilan matahari yang terik. Fakta bahwa manusia batu tidak dapat dideteksi olehnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Ini bukanlah lawan yang bisa dia hadapi. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan ramuan dari cincin luar angkasanya dan menelannya. Segera, sejumlah besar di fine key muncul di tubuhnya. Itu dengan cepat menghilangkan semua luka dan rasa sakitnya dan mengisi tubuhnya dengan energi. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Siapa kamu? Luan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu dan berbicara denganku? Ledakan. Sebelum suaranya menghilang, lapisan es di bawah kaki Luan meledak. Luan terkejut. Dia dengan cepat melompat ke udara. Dia terbang hingga ketinggian 20 ribu kaki dan berdiri di sisi sembilan matahari yang terik. Gemuruh. Lapisan es yang benar-benar hancur menyebabkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Manusia batu yang telah tertindas oleh lapisan es benar-benar bangkit. Di saat yang sama, pecahan kepala terbang kembali ke leher manusia batu dan dengan cepat berkumpul kembali ke tampilan aslinya. Ketika dia melihat pemandangan ini, tubuh Luan bergetar hebat, dan matanya yang dalam tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikitpun keseriusan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan menunduk untuk melihat manusia batu di bawah. Setelah berdiri, manusia batu yang telah pulih sepenuhnya secara bertahap mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Bang-bang. Detak jantung Luan tiba-tiba bertambah cepat, dan perasaan bahaya yang fatal muncul. Intuisinya memberitahunya bahwa kekuatan manusia batu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Kekuatannya hanya lelucon di depan manusia batu. Namun, meskipun tidak ada kesempatan sama sekali, Luan pasti tidak akan membiarkan kondisi pikirannya terpengaruh, dia juga tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dia mengerutkan kening sambil menunduk dan berkata, kaulah yang berbicara. Ini aku. Manusia batu itu berbicara. Suara ini sama persis dengan suara sebelumnya, namun kali ini berasal dari tubuh manusia batu. Kerutan di dahil Luan semakin dalam, dan lautan kesadarannya dengan cepat memikirkan cara apa yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Dibandingkan dengan curah pendapat Luan, manusia batu itu sangat tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Manusia batu itu berbicara lagi, dan suaranya seperti guntur, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Tetapi saya tidak suka mengangkat kepala untuk berbicara. Mata Luan serius. Setelah sedikit ragu, dia berinisiatif untuk turun dan kembali ke tanah. Namun, dia tidak terlalu dekat dengan manusia batu itu, melainkan berdiri sepuluh kaki jauhnya. Manusia batu itu tidak peduli. Setelah Luan mendarat, dia pertama kali melihat ke arah sembilan matahari yang terbakar sebelum melihat ke arah Luan lagi. Siapa kamu? Luan bertanya lagi, dan bahkan menangkupkan tangannya, seolah-olah kedua belah pihak belum pernah mengalami pertempuran. Dia sangat sopan. Melihat ini, manusia batu itu sedikit terkejut. Aku tidak menyangka orang yang dia temukan akan begitu licin. Manusia batu itu tertawa seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat lucu, dan berkata, kamu tidak memiliki tulang punggung seperti dia. Orang yang dia temukan. Luan tercengang. Dia tidak peduli apa yang dikatakan manusia batu tentang dia, dan dia tidak menyangkal bahwa dia tidak memiliki tulang punggung. Dia langsung bertanya, siapa yang kamu bicarakan? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Manusia batu itu tersenyum pada Luan dan berkata, aku sedang berbicara tentang orang yang memberimu api ini. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia langsung bertanya dengan penuh semangat, maksudmu tuanku? Oh, dia menganggapmu sebagai muridnya. Manusia batu itu tertegun, jelas sangat terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia berkata, itu benar. Wajar jika mengambil seseorang yang ditemukan lebih dari 10 ribu tahun yang lalu sebagai muridnya. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah menerima murid manapun, tetapi dia melakukannya. Dan muridmu memiliki banyak kekuatan di tubuhnya. Mata Luan membelalak, bahkan dia tidak bisa tetap tenang. Kata-kata pria batu itu benar-benar di luar dugaannya. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan tuanku? Siapa tuanku? Mendengar pertanyaan Luan dan melihat ekspresi cemas Luan, manusia batu itu sama sekali tidak cemas. Sebaliknya, dia berbicara semakin lambat, seolah-olah dia sengaja membuat marah Luan. Faktanya adalah dia baru saja kalah dalam pertempuran, dan sekarang dia agak tidak bahagia. Karena tuanmu tidak memberitahumu siapa dia, tentu saja aku tidak akan mengatakan apa-apa. Manusia batu itu berbicara dengan sangat lambat, seolah-olah dia sedang melafalkan, sedangkan aku. Aku adalah teman lama tuanmu. Teman lama. Luan mengepalkan tangannya. Akhirnya, dia bertemu seseorang yang berhubungan dengan tuannya. Selama ini, identitas majikannya masih menjadi misteri. Setiap orang yang mengetahui keberadaan tuannya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang tuannya dari urayannya, apalagi dapat mengetahui identitas tuannya. Bahkan Fuyu pun sama. Kekuatan Fuyu sudah cukup kuat. Luan tidak tahu seberapa kuat dia untuk mengetahui identitas tuannya. Mungkinkah, dia harus cukup kuat untuk mengetahuinya? Sekarang setelah dia bertemu seseorang yang berhubungan dengan tuannya, Luan merasa bersemangat, bahkan jika pihak lain menolak untuk mengatakan apapun. Luan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya lagi, aku mendengar banyak panggilan di lautan, dan hanya aku yang bisa mendengarnya. Apakah senior yang memanggilku? Manusia batu itu segera mengerutkan kening. Bebatuan di antara kedua alisnya sangat berdekatan, membuat orang merasa tidak puas dan agak geli. Manusia batu itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melihat tubuh Luan dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Senior, 21 tahun. Luan segera berkata, aku masih 3 bulan lagi menuju usia 20. Setelah mendengar usia Luan, ekspresi manusia batu itu sedikit meredah. Tapi dia bertanya lagi, kapan pertama kali kamu mendengar panggilan itu? Sekitar 8 tahun lalu, Luan menjawab lagi dan berkata dengan jujur, pada saat itu, aku masih seorang guru surgawi tingkat 1. Guru surgawi tingkat 1, memang benar, kamu tidak memiliki kekuatan untuk datang ke sini. Manusia batu itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini terlalu pilih-pilih. Butuh lebih dari 10 ribu tahun untuk menemukan orang yang tepat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, manusia batu itu menatap Luan lagi dan berkata, benar, aku memanggilmu ke sini. Aku telah menunggumu selama lebih dari 10 ribu tahun. Luan sangat gembira, artinya dia tidak datang ke tempat yang salah. Dia benar-benar menemukan orang yang dia cari. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah suara yang memanggilnya memang bermanfaat baginya, dan tidak berbahaya. Namun, Luan juga memiliki banyak raguan di hatinya. Dia memikirkannya dan bertanya, Senior, mengapa saya terkadang mendengar panggilan di laut, tetapi seringkali tidak. Apakah ada pola dalam hal ini? Apa? Anda ingin mendengarnya setiap hari? Manusia batu itu langsung merasa sangat tidak senang. Dia berteriak pada Luan dengan marah, aku sudah berteriak di sini selama 10 ribu tahun. Cobalah dan lihat apakah kamu lelah. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.